Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 1 Tok, tak tok, tok trok tok, ta'a'ak Begitulah bunyi serentetan beradunya dua batang kaju, terkadang berhenti agak lama, menyusul lantas berbunyi pula dengan cepat Tempat itu adalah sebuah kampung Moa Kehpo di luar kota Wanling di wilajah Provinsi Oulam Barat Di depan tiga buah gubuk yang berderetan itu ada seorang kakek sedang menganyam sepatu rumput Terkadang dia mendungak mengikuti pertarungan antara sepasang muda mudi di lapangan jemuran padisana Usia kakek itu kira-kira setengah abad namun mukanya sudah penuh keriput, rambutnya lebih separuh sudah hubanan, suatu tanda banyak penderitaan pejuangan hidup Tapi waktu itu tampak dia mengulung senyum, ia puas terhadap pertandingan pedang sepasang muda mudi itu Pemudi yang sedang bertanding itu berumur antara 17 sampai 18 tahun berwajah bundar, bermata jeli Keringatnya sudah membasahi keningnya dan mengucur pula ke pipinya Ketika ia mengusap keringat dengan lengan bajunya, makin cantiklah tampaknya gadis itu Adapun usia pemuda itu lebih tua 2-3 tahun daripada si gadis Berperawakan yangkung, kulitnya hitam, tulang pipinya agak menonjol, tangan kasar, kaki besar Itulah ciri-ciri khas anak petani pedang kaju yang dimainkannya itu tampil sangat cepat dan lincah Sekonyong-konyong pedang kaju pemuda itu menabas dari atas pundak kiri miring ke bawah Menyusul tanpa menoleh pedangnya berputar dan menusuk ke belakang Namun si gadis sempat menghindar dengan mendekan kepalanya, habis itu ia pun membalas menusuk beberapa kali Mendadak pemuda itu mundur dua tindak, habis itu ia bersuit panjang sekali, pedangnya berputar Cepat ia menebas ke kanan dan ke kiri beruntun-beruntun tiga kali Karena kewalahan, tiba-tiba si gadis itu menarik pedangnya dan berdiri tegak tanpa menangkis Bahkan omelnya, baiklah anggap kau lihai, sudah boleh engkau membacok mati Aku sama sekali pemuda itu tak menduga bahwa si gadis bisa mendadak berhenti dan tidak menangkis Padahal tabasan ketiga itu sedang dilontarkan ke pinggang lawan Dalam kejutnya, lekas-lekas pemuda itu hendak menarik kembali serangannya Namun tenaga yang dikeluarkan itu sudah kadung terlalu kuat, klek, sekuatnya ia kesampingkan pedangnya Tapi tidak urung lengan kiri sendiri terketuk oleh senjata sendiri Dalam kaget dan sakitnya tanpa merasa ia menyerit sekali Gadis itu tertawa geli, katanya, huh, malu tidak apaung? Coba kalau senjatamu itu adalah pedang sungguhan Bukankah lenganmu itu sudah terkutung wajah si pemuda yang kehitam-hitaman itu menjadi merah? Sahutnya, aku khawatir tabasanku tadi mengenai badanmu Karena itu tanganku sendiri yang terkena Kalau benar-benar mau bertempur dengan musuh, masakan orang mau mengalah padamu? Suhu, haraplah engkau memberi pendapat yang adil Apa betul tidak kataku ini? Kata teracir ini ia tujukan pada si kakek yang masih asik menyelesaikan sepatu rumputnya itu Sambil memegangi sepatu rumputnya yang setengah selesai itu, si kakek berbangkit dan berkata Di antara tahun 1950-an jurus permulaan kalian itu masih boleh juga Tapi jurus-jurus belakangan makin lama semakin pak keruan Ia ambil pedang kaju dari si gadis Ia pasang kuda-kuda dan melontarkan suatu serangan bergajah miring Lalu katanya pula, ini adalah jurus kohhanghan siang lei Banyir datang berteriak-teriak, menyusul ini adalah Si hengput kanku, ketemu lintang tidak berani lewat Karena melintang maka harus menabas dan tidak boleh menusuk ke depan Sedang kakek itu asik mencerocos dengan teori ilmu pedangnya Sekonyong-konyong terdengar suara ketawa orang terbahak-bahak di balik timbunan jerami sana Untuk sejenak si kakek melengat, tapi secepat panah ia terus melompat ke sana Jangan menyangka si kakek sudah ubanan gerak-geriknya ternyata sangat gesit dan cekatan Sedikit pun tidak kalah daripada anak muda Ia mengilah suara orang terbahak itu tentu lagi mencerstaui caranya Dia memberi pelajaran ilmu pedang pada muridnya tadi Tapi demi melihat siapa orang itu ia menjadi tahu duduknya perkara Kiranya di balik timbunan jerami itu berduduk seorang pengemis tua Yang lagi sibuk mencari tumat dari bajunya yang rombeng dan berbau itu lantaran tidak pernah dicuci Sembari mencari tumat, pengemis itu berjemur diri di bawah sinar seng suria Ketika dapat menangkap seekor tumat, cepat-cepat ia masukkan ke mulutnya terus dikletak Lalu ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, huh, lari kemana kau sekali ini Haha, kembali seekor lagi kakek itu tersenyum dan putar balik ke tempatnya tadi Ia mengulangi pula permainan beberapa jurus kiam hoa tadi Nyata permainannya jauh berbeda daripada kedua anak muda Gerakannya cepat dan gajahnya indah Keruan kedua anak muda mudi itu merasa kagum tak terhingga hingga bertepuk tangan memuji Kakek itu kembalikan pedangnya kepada si gadis Katanya, kalian boleh melatih sekali lagi Ahang jangan main kelakar Tadi kalau bukan suko sengaja mengalah Tentu jiwamu sudah melayang gadis itu meleset lidah sekali Mendadak pedangnya terus menusuk dengan cepat luar biasa Pemuda itu belum lagi bersiap-siap Dalam keadaan kebuakan ia masih sempat menangkis Tapi karena telah didahului si gadis ia menjadi kececar Hingga untuk semenatar tak mampu melancarkan serangan balasan Ketika dia sudah terdesak dan tampaknya segera akan kalah Tiba-tiba dari arah timur sana ada suara derapan kuda yang berdetak-detak Seorang penunggang kuda tampak mendatang dengan cepat sekali Siapakah itu yang datang kata si pemuda Sudah kalah jangan main belit Siapapun yang datang tiada sangkut prautnya Dengan engkau bentak si gadis dan beruntun-peruntun Ia menyerang tiga kali pula Sekuatnya pemuda itu menangkis sambil menjawab dengan gusar Memangnya apa kau sangka aku di juri padamu mulutmu yang tidak juri Tapi hatimu takut sahut si gadis sambil menusuk ke kanan dan ke kiri Dua serangan yang cepat dan indah Tak kala itu si penunggang kuda tadi sudah dekat dan memberhentikan kudanya Melihat serangan si gadis itu tak tertahan lagi Ia berseru, bagus Serangan hebat Tianho Allah Put Chin, Kau Juniu Hem Hui Bunga di langit bertebaran Di mana-mana burung terbang mencari makan Mendengar itu si gadis bersuara heran sekali Dan mendadak melompat mundur untuk mengamat-amati pendatang asing itu Ia lihat orang berusia antara 23 sampai 24 tahun Berdandan perlente sebagai lazimnya putra hartawan di kota Tanpa merasa wajah si gadis menjadi merah jengah Serunya kepada si kakek Ia, ajah, ken Kenapa dia tahu memangnya si kakek juga sedang heran Demi mendengar si penunggang kuda itu dapat menyebut nama-nama tipu serangan gadisnya tadi Maka ia bermaksud menegurnya Sementara itu, si penunggang kuda sudah lantas melompat turun dan mendekati si kakek Ia memberi hormat dan berkata Numpang tanya, lo tiang, di Moakahpo sini ada seorang ahli pedang Namanya Jik Tiang Hoat, Jik Lo Yacu Di manakah tempat tinggalnya aku sendirilah Jik Tiang Hoat? Sahut si kakek itu Untuk apakah to'aya, tuan, mencarinya segera pemuda gagah itu menyura ke tanah Katanya, wampu bernama Bokheng Dengan ini memberi hormat kepada susiok Wampu diperintahkan suhu untuk mencari Jik Susiok Haha, jangan sungkan-sungkan Tak usah banyak adat sahut Jik Tiang Hoat dengan tertawa sambil membangunkan pemuda itu Ketika tangan memegang tangan, ia sengaja kerahkan sedikit tenaga dalam hingga separoh tubuh pemuda itu menjadi kaku linung Dengan muka merah Bokheng berbangkit, katanya Wah, Jik Susiok telah menguji wampu Sekali ketemu wampu sudah memalukan Luekangmu memang masih kurang kuat Ujar Tiang Hoat dengan tertawa Kau adalah murid keberapa dari Bansuko Kembali muka bokheng merah jengah Sahutnya, wampu adalah murid suhu yang kelima Biasanya suhu suka memuji luekang Jik Susiok sangat tinggi Mengapa baru ketemu sudah gunakan wampu sebagai percobaan Jik Tiang Hoat terbahak-bahak Katanya, apakah Bansuko baik-baik saja? Sudah belasan tahun kami tidak bertemu Berkat puji Susiok, beliau sangat baik Sahut Bokheng Kedua suku dan suci ini tentunya murid-murid pilihan Susiok Bukan segera Jik Tiang Hoat memanggil si pemuda dan si gadis tadi Ahun, Ahong, hajo lekas kemari menemui Bokhsuko Nah, ini adalah muridku satu-satunya Tikun Dan ini adalah putriku Ahong Ala, dasar gadis desa, pakai malu-malu segala Bokhsuko adalah orang sendiri Kenapa mesti malu kiranya Jik Hoang lagi mengumpet di belakangnya Tikun Dengan likat ia sedang tersenyum sambil mengangguk saja Sebaliknya Tikun lantas menyapa Bokhsuko Heng, Kiam Hoat yang kau pelajari serupa dengan kami punya bukan? Kalau tidak, masakah sekali lihat engkau lantas dapat menyebutkan tipu serangan sumoaita dicuh Tiba-tiba Jik Tiang Hoat meludah keras-keras ke tanah Gurumu dan Suhaunya adalah saudara seperguruan Kiam Hoat yang dipelajari dengan sendirinya adalah sama Masakah perlu tanya lagi demikian serunya dengan dongkol oleh ketololan muridnya itu Kemudian Bokheng mengeluarkan empat macam hadiah dari dalam rangsal yang tergantung di atas kuda dan dipersembahkan kepada Tiang Hoat Katanya, Jik Susyok, Suhu mengirim sedikit hadiah ini Harap Susyok sudi menerimanya Tiang Hoat mengucapkan terima kasih Lalu suruh puterinya Jik Hang menerima barang-barang itu Waktu Jik Hang membawa barang-barang hadiah itu ke dalam kamar dan memeriksanya Ia lihat isinya adalah sepotong baju kulit dombarang kap kain sutera Sebuah gelang kemalah hijau Sebuah kopiah beluderu dan sepotong jas tutup laken hitam Dengan ketawa segera Jik Hang membawa barang-barang itu keluar sambil berseru Tia, tia Selamanya engkau tidak pernah memakai baju sebagus ini Kalau dipakai, wah, engkau bukan lagi pak tani Tapi mirip kaum hartawan dan orang berpangkat melihat barang-barang itu Jik Tiang Hoat juga terpesona Malamnya diadakan perjamuan sederhana Empat orang mengelilingi sebuah meja Sebelumnya Tik Hun pergi membeli tiga kati arak di warung kampung sana Jik Hang menyebelih seekor ayam gemuk dan memetik pula sayur tanamannya sendiri di ladang Ia masak senampan pek, cam khae, ayam masak dipotong-potong Sepiring chai simkeh kiu, ayam goreng sawi Kecuali itu ada pula satu mangkok acar cabai merah yang besar-besar Waktu Jik Tiang Hoat menanyakan maksud kedatangan Bok Heng Segera pemuda itu berkata Suhu menyatakan sudah belasan tahun tidak berjumpa dengan Su Siok Beliau sangat kangen dan sebenarnya susah lama ingin bisa mengunjungi tempat tinggal Su Siok sini Cuma suhu setiap hari harus melatih Soh Sim Tiang Hoat hingga tak dapat tinggal pergi Waktu itu Tiang Hoat sedang angkat mangkok araknya Baru saja dihirupnya sekali Sekonyong-konyong ia mendengar ucapan Bok Heng itu Seketika arak yang sudah dihirup ke dalam mulut itu dimuntahkan ke dalam mangkok lagi Dan cepat menanya, apakah tamu? Gurumu sedang melatih Soh Sim Kiam? Wajah Bok Heng berseri-seri Sahutnya, jah, tanggal lima bulan yang lalu Suhu telah berhasil menyelesaikan Soh Sim Kiam yang hebat itu Karuan Tiang Hoat bertambah kaget Ia gabrukan mangkok araknya ke meja Hingga sebagian isinya munkrat keluar dan memsahi meja dan lengan bajunya Ia termangu-mangu sejenak, tapi lantas terbahak-bahak Mendadak ia tepuk keras-keras di atas pundak Bok Heng sambil berseru Hahaha, dasar suhumu itu memang sejak kecil sudah suka membual Soh Sim Kiam itu bukan saja kakek gurumu tidak berhasil melatihnya Bahkan wujud gurumu juga tidak bisa Apalagi kepandayan gurumu juga cuma begitu saja Hahaha, jangan kau coba menipu Susyokmu Hahaha Marilah minum segera ia angkat mangkoknya tadi dan dituang ke dalam kerongkongannya Menyusul ia comot sebuah cabai merah yang besar terus diganyang mentah-mentah Namun Bok Heng tidak terpengaruh oleh kata-kata Seng Susyok Katanya pula, Ja, memang Suhu sudah menduga pasti Susyok Takkan percaja, makanya tanggal 16 bulan yang akan datang kebetulan adalah ulang tahun Suhu yang ke-50 Beliau mengundang Susyok bersama Sute dan Sumuai Sudilah datang ke Heng Chiu untuk menghadiri perjamuan sederhana Pesan Suhu kepada Wampu agar Susyok betapapun harus berkunjung ke sana Kata Suhu, beliau kuatir Soh Sim Kiam yang baru jadi dilatihnya itu mungkin masih ada kekurangannya Maka Susyok diminta suka memberi petunjuk di mana perlu Wajah Jik Tiang Hoat agak berubah Tanyanya kemudian, jika begitu, apakah Jik Susyok Gian Tat Peng juga sudah kau undang ke sana Jejak Gian Jisusok tidak tertentu Maka Suhu sudah mengirim Jisuko, Sam Suko dan Sisuko untuk mencarinya ke berbagai penyuru Apakah Jik Susyok sendiri pernah mendengar kabarnya Gian Jisusok yang Hoat tidak menjawab Ia hanya menghela nafas, kemudian katanya, di antara saudara seperguruan kami bertiga Ilmu silat Jisuhengku yang paling tinggi Kalau dia yang berhasil menjakinkan Soh Sim Kiam Hoat mungkin masih dapat ku percajai Tetapi sekarang kau mengatakan Suhumu sudah berhasil menjakinkannya He he, aku tidak percajai, aku tidak percajai terus saja Ia sambar poci arak dan menuang penuh mangkoknya Sambil mengangkat mangkok arak itu, ia tidak lantas meminumnya Tapi mendadak ia berseru Baik, tanggal 16 bulan depan aku pasti datang ke Heng Chiu untuk memberi selamat tulang tahun kepada gurumu sekalian Aku ingin lihat macam apakah tentang Soh Sim Kiam yang katanya telah berhasil dijakinkannya Hanya itu habis berkata, kembali ia gabrukan mangkok araknya hingga isinya munkrat keluar Kembali meja itu banyir arak lagi Tiga hari kemudian sesudah Mok Heng mohon diri pulang ke Heng Chiu Pagi itu dengan cemas Jik Hang membuntuti seekor sampi yang sedang dituntun Seng Ajah menuju keluar kampung Ia, demikian kata si gadis dengan suara murung Kalau Tai Hong, si kuning, engkau jual, tahun depan Ker bagaimana kita harus meluku sawah tahun depan adalah urusan tahun depan Tak usah dipikirkan sahut Jik Tiang Hoat Tia-tia, bukankah baik-baik kita tinggal di sini? Biarpun desa, hidup kita aman tenteram Untuk apakah mesti pergi ke kota Heng Chiu segala? Peduli apa Ban Supek berulang tahun, masakah mesti menyual Tai Hong guna sanggu perjalanan Kukira tidak perlu kita berbuat begitu Ahong, ajah sudah berjanyi pada Bok Heng, maka harus berangkat ke sana Seorang laki-laki sejati sekali sudah omong, mana boleh dijelat kembali? Biarlah ku bawa kau dan Ahon ke sana untuk menambah pengalaman Jangan selama hidup menjadi gadis desa saja Apa jeleknya menjadi orang desa? Aku justru tidak ingin pengalaman apa segala Sejak kecil aku yang mengangon Tai Hong hingga besar Tai Hong adalah satu-satunya kawan kita yang paling setia Lihatlah, Tia-tia, Tai Hong sedang menangis Ia tidak mau digiring pergi nona bodoh Sampi adalah binatang, dia tahu apa Hajo lah tinggal di rumah saja kau tidak Tia, Tai Hong jangan kau jual Tentu gak akan disembelih yang membeli Aku tidak tega Tidak, orang takkan menyembelihnya Tapi orang membelinya untuk melukus sawah Tia-tia berdusta Apa yang dibicarakan si Jagalong dengan engkau kemarin? Tentu Tai Hong dibeli olehnya untuk disembelih Tia, lihatlah itu, Tai Hong sedang menangis Oh, Tai Hong, aku tak mau ditinggalkan olehmu Hun ko, Hun ko Kemarilah lekas, Tia-tia hendak menyual Tai Hong Ah Hong, sebenarnya aja juga tidak tega menyual Tai Hong Akan tetapi kita sudah menyanggupi seputmu untuk datang ke sana memberi selamat ulang tahun padanya Dengan sendirinya kita tak bisa pergi dengan tangan kosong Pula engkau dan Ah Hun juga perlu menyahit beberapa potong daju baru agar tidak dipandang hina orang Supetmu omong besar katanya sudah berhasil mejakinkan Soh Sin Kiam Hoat Aku justru tidak percaja dan ingin menyaksikannya dengan mati kepala sendiri Nah, anak baik, tinggallah engkau di rumah Tai Tai Hong ratap Jik Hong dengan terguguk-guguk Kalau kau hendak disembelih orang melawarlah dengan tandukmu, lalu lari, lari kembali sini Ti, tidak Orang tentu akan mengejar kemari, lebih baik kau lari sejauh-jauhnya Ja, lari saja ke gunung Setengah bulan kemudian, Tia Tso Heng Keng Jik Tiang Hoat Si rantai baja melintang di sungai, bersama muridnya, Tik Hun dan putrinya, Jik Hong Telah sampai di kota Heng Chiu Waktu ia tanya di mana rumahnya Ngoin Jiu Ban Chinsan Si tangan panca warna, orang yang ditanya menjawab Masakah rumahnya Ban Loeng Hiong yang termas jauh masih perlu tanya Itu dia gedung yang paling besar Yang pintu gerbangnya bercat merah Tiang Hoat mengucapkan terima kasih dan segera menuju ke arah yang ditunjuk Ia memakai baju kulit baru hadiah dari Ban Chinsan itu Tik Hun dan Jik Hong juga memakai baju baru Namun demikian ketiga orang itu tidak terlepas dari lagak lagu orang desa yang ketolol-tololan Ketika sampai di depan gedung keluarga Ban itu Tertampaklah gedung itu penuh dihias lampion yang berwarna-warni Tetamu hilir mudik tak terputus-putus Mereka menjadi ragu-ragu untuk memasuki gedung yang mentereng itu Selagi Jik Tiang Hoat hendak menanya penyaga Tiba-tiba dilihatnya Bok Heng lagi berlari keluar Karuan ia sangat girang Cepat ia berseru Bok Hiantit Aku sudah datang dengan gembira Bok Heng Lantas menyambut kedatangan mereka sambil menyapa Hai, Jisus Yoh telah tiba Selamat datang, selamat datang Memangnya Suhu sedang memikirkan Sus Yoh yang belum juga kelihatan Marilah masuk dan begitu Jik Tiang Hoat melangkah masuk Rombongan musik lantas membunyikan lagu penyambutan Ketika mendadak trompet di tiup Tik Hun menjadi kaget Hampir-hampir ia berlari keluar lagi Maklum anak desa Sampai di ruangan pendopo Tertampaklah seorang tua bertubuh kekar tegap Sedang asik beramah-tamah dengan para tamu Toa Suko, aku sudah datang Segera Jik Tiang Hoat menyapa Orang tua tadi tercengang sekejap Seakan-akan tidak mengenalnya lagi Tapi segera ia pun menyongsong Kedatangan Seng Sute itu dengan berseri-seri Serunya sambil terbahak-bahak Hahaha Lo Sem, mengapa engkau sudah begini Tua nampaknya Hampir-hampir aku pangling Dan selagi kedua saudara seperguruan itu Hendak berjabatan tangan Untuk menyatakan kegembiraan masing-masing Tiba-tiba hidung mereka mengendus Bau busuk kotoran Menyusul terdengarlah suara seorang yang mirip Gemring pecah sedang membentak Ban Cinsan, utangmu sepicis pada kublasan tahun yang lalu Sekarang akan kau bajar kembali Tidak cepat Jik Tiang Hoat menoleh Maka tertampaklah ada seorang menyingjing Satu ember kaju yang berisi air kotoran Dan manusia sedang digebjurkan ke arah Ban Cinsan Gerak-gerik Jik Tiang Hoat sangat cepat Segera ia tarik baju kulitnya yang panjang itu Hingga kancing baju putus semua Menyusul baju itu lantas dicopot Dan secepat kilat terus dipentang Hingga mirip lajar dan dialangkan Untuk menahan kotoran yang menghambur tiba itu Bahkan ia terus dorongkan lajar baju itu ke depan Hingga air kotoran itu berbalik hendak menyeram tuannya Cepat orang itu lemparkan ember kotoran yang dilawannya Sambil melompat ke samping Maka terdengarlah suara gemerantang dan gederbukan Ember kaju itu bersama bajunya Tiang Hoat Yang penuh kotoran itu jatuh ke lantai semua Hingga lantai pendopo itu berlumuran kotoran yang berbau bacin Saking tak tahan Banyak tamu yang terpaksa mesti menekan hidung Ternyata orang itu penuh berwok yang pendek kaku Badannya tinggi besar Dengan gagah ia berdiri tegak sedang terbahak-bahak mengejek Hahaha Ban Cinsan, jauh-jauh aku datang kemari untuk memberi selamat tulang tahunmu Karena tidak membawa kado apa-apa Hanya emas murni berlaksa tahil inilah yang bisa ku persembahkan Ia berkata sambil menuding pisang goreng dan leleh kuning Yang penuh berserakan di lantai itu Karuan murid-murid Ban Cinsan yang berjumlah delapan orang itu menjadi murka Masakah ruangan perjamuan yang sudah dipayang indah itu mendadak dikacau orang hingga berbau busuk sedemikian rupa Seketika mereka merubung maju hendak membekuk pengacau itu untuk dihajar setengah mati Namun Ban Cinsan keburu membentak Berhenti semua mendengar perintah sang guru itu Kedelapan murid itu tidak berani membangkang Terpaksa mereka berdiri di tempat masing-masing dengan mengepal tangan Murid kedua, Ciu Kin, wataknya paling kasar Terus saja ia memaki kalang kabut dari anaknya sampai kakek moyang delapan belas keturunan orang itu dicacinya habis-habisan Namun Ban Cinsan telah dapat mengenali asal lusuh si berwok itu Katanya, eh, ku kira siapa Tak taunya adalah Luto Acecu dari Tai Hang San yang telah sudi berkunjung kemari Agaknya paling acir ini Luto Acecu telah menjadi orang kajam mendadak Emas intan di rumah sudah berlebih-lebihan Maka selalu membawa pula untuk sanggul setiap kali berpergian Mendengar bahwa si berwok itu adalah Luto Acecu dari Tai Hang San Para tamu yang hadir itu menjadi gempar dan ramai membicarakannya Kiranya si berwok itu bernama Lutong Seorang begal besar sangat lihai di Tai Hang San Terutama kepandainya Liok Habcu dan Liok Habkun sangat disegani kaum Kangou di sekitar Lembah Hongho Maka terdengarlah Lutong sedang berkata sambil menyengek Hektometer, 10 tahun yang lalu Tatkala kami bersaudara sedang melakukan pekerjaan biasa di kota Tai Goan Tapi ada orang yang diam-diam telah melapor kepada yang berwajib hingga usaha kami gagal Bahkan saudara Kulu Ho tertangkap dan jiwanya melayang Dan barulah 3 tahun yang lalu aku dapat mengetahui bahwa pelapor yang Budiman itu tak lain tak bukan adalah hengkau orang Siban ini Nah, bicaralah betul tidak betul Memang akulah yang telah melaporkan perbuatan kalian itu Sahut Cilin San dengan tenang Kita orang Kangou mencari sesuap nasi dengan jalan merampok dan membegal masih dapat dimengerti Tetapi saudara Mulu Ho telah memperkosa anak gadis orang dan sekaligus membunuh empat orang tak berbosa Hal ini biarpun siapa juga akan murka Maka aku orang Siban tidak bisa tinggal diam Kembali para tamu gempar pula oleh keterangan itu Beramai-ramai mereka memaki Bangsat yang terkutuk terampok anjing Tangkap saja dia maling cabul Berani kau berlagak ke rumah Balung Hiong sini Namun Lutong tidak menghiraukan makian orang banyak itu Mendadak ia melompat ke depan ruangan Ia Ajun sebelah tangannya terus memotong ke atas pilar Maka terdengarlah suara gemuruh Pilar kaju yang bulat tengahnya belasan senti itu telah dipatahkan olehnya Hingga atap rumah itu ambruk sebagian Seketika dibu pasir bertebaran di ruangan itu Bang Cinsan, jika engkau benar-benar laki-laki sejati Hajolah maju, mari kita tentukan siapa yang akan mati dan hidup Terdengar Lutong berteriak menantang Melihat Lutong pamerkan kepandainya Tiat pikeng atau ilmu tangan baja Semua orang terkesiap Mereka terbayang bagaimana jadinya Kalau orang kena dihantam oleh pukulan sakti itu Namun Bang Cinsan telah menjawab dengan tertawa dingin Wah, sepuluh tahun tidak bertemu Ternyata kepandain Lutu Acecu sudah jauh lebih maju Cuma sayang manusia macam kau ini Semakin tinggi Kepandainmu Semakin banyak kejahatan yang kau lakukan Meskipun orang Siban sudah tua bangka juga ingin minta pelajaran padamu Sembari berkata Dengan kalem terus saja ia melangkah maju Tapi tiba-tiba di antara orang banyak itu menerobos keluar Seorang pemuda bermata besar dan beralis tebal Diam-diam pemuda itu mendekati belakangnya Lutong Sekali kedua tangannya bergerak Cepat sekali ia gantol kedua tangan lawan Sambil tangannya menyikap tengkuk orang Bahkan pemuda itu terus berteriak Kau telah bikin kotor baju baru guruku Lekas kau memberi ganti Ternyata pemuda itu adalah tikkun Murid tunggal jik tiang hoat Segera Lutong pentang lengannya Dengan maksud hendak mementalkan pemuda yang menyingkapnya dari belakang itu Namun sia-sia saja usahanya Tak terduga olehnya bahwa dasar tenaga pembawaan tikkun teramat hebat Apalagi dengan mati-matian pemuda itu menyikap sekuatnya Untuk menyerang pemuda itu dengan tiat tikeng yang lihai itu terang tidak dapat Sebab pukulan itu harus dilontarkan ke depan atau ke samping Tapi tikkun kini menyikapnya dari belakang Dalam keadaan keperet dan gusar Mendadak tangan kanan Lutong merogoh keselangkangan tikkun sambil membentak Lepaskan tidak karuan tikkun kaget Kalau serangan musuh kena sasarannya Kan bisa kelengar dia Terpaksa ia melepaskan musuh Lutong ternyata sangat cekatan Begitu terlepas dari sikapan lawan Sekali putar tubuh Kontan ia menghantam dengan tipu Olyong Trem Hei atau naga hitam masuk ke laut Dada tikkun yang diincar Namun tikkun sempat melompat mundur sambil berseru Aku tidak ingin berkelahi dengan kau Tapi baju guruku yang baru itu telah kau bikin kotor Baju itu baru pertama kali ini dipakai Kau harus ganti Anak dogo mengoceh apa-apaan bentak Lutong dengan gusar Tapi tikkun tetap tidak mau terima Ia menubruk maju pula sambil berteriak lagi Kau mau ganti atau tidak sebagai anak tani umumnya Ia paling sayang terhadap setiap harta benda berasal dari hasil keringatnya sendiri itu Ia lihat baju baru sang guru yang diperolehnya dengan menyual sampi piaraannya Tapi kini telah dibikin kotor begitu rupa Karuan saja ia sangat gegetun Ia pun tidak peduli ada perselisihan apa di antara Lutong dan Ban Cinsan Yang dia pikir cuma baju baru sang guru itu harus mendapat ganti Harap mundur, tik hiantit, baju gurumu itu biar nanti aku yang ganti Segera Cinsan membujukinya Tidak, dia yang harus mengganti Kalau dia nanti menggeloyor pergi dan engkau juga tidak mengaku utang Kan rugi suhu, demikian kata Tikkun Sambil berkata, kembali ia hendak menyamret dada Lutong Sudah tentu Lutong tidak gampang lagi dipegang Belang, kontan Tikkun malah kena digenyut sekali di dadanya Hingga pemuda itu terhuyung-huyung hampir roboh Hiantit mundur saja seru Cinsan pula Nadanya sudah agak keras Namun Tikkun sudah kadung kesakitan Matanya menjadi merah Bentaknya kepada Lutong Kau tak mau ganti baju orang Sekarang malah menghantam orang pula Kau tahu aturan tidak huh Mau apa kalau ku hajar anak dogol macamu Sahut Lutong tertawa Aku pun balas hajar kau bentak Tikkun Sambil dojongkan tubuhnya ke depan sedikit Tapak tangan kiri pura-pura memotong miring Tahu-tahu tapak tangan kanan yang menyodok ke depan dari bawah Lutong rada heran juga Pikirnya, ilmu pukulan anak dogol ini masih boleh juga Segera ia pun keluarkan silatnya untuk balas menyerang Serang menyerang kedua orang dilakukan cepat lawan cepat Maka dalam sekejap saja sudah berlangsung belasan jurus Sejak kecil Tikkun mendapat didikan Jik Tiang Hoat Setiap hari selalu berlatih dengan Seng Sumo Ai Yaitu Jik Hang Maka pengalamannya dalam hal bertempur sudah banyak baginya Karena itu, meski Lutong adalah seorang tokoh kalangan bandit yang lihai Untuk sesaat juga tak bisa mengalahkan pemuda itu Beberapa kali Lutong mengeluarkan Tiat Tikeng untuk memukul Namun selalu dapat dihindarkan Tikkun dengan gesit Dua kali pundak pemuda itu kena digebuk olehnya Namun dasar kekar kuat dan keras tulang Tikkun Maka dianggap sepi saja hantaman-hantaman itu Setelah beberapa jurus pula, Lutong menjadi gotoh Ia pikir jauh-jauh dirinya datang kemari hendak membalas sakit hati Tapi seorang muda kerocok pihak lawan saja tak mampu merobohkannya Kalau kejadian ini tersiar, kemana mukanya harus disembunyikan? Segera Lutong ganti ilmu pukulannya Tiba-tiba ia campurkan kau kun dan lain-lain gajah pukulan ke dalam liuk hak kun kebanggaannya itu Ia mencakar, merauk, meraih, menarik dan menendang Lalu ditambah lagi dengan gajah kucing englok, anjing lari, kelinci mencolot, elang mabur, kuda mendepak dan gajah lain-lainnya yang serba aneh dan lucu perubahannya Karuan tikhun bingung karena tidak pernah menyaksikan permainan silat aneh itu Berulang-ulang ia kena didepak dua kali di pahanya Melihat pemuda itu sudah pasti bukan tandingan musuh Kembali ban cinsan membentak lagi Mundurlah tikhian tit Engkau tak dapat menangkan dia namun Waktak tikhun sangat bandel Teriaknya, tak bisa menang juga Mesti lawan dia tapi belang Kembali dadanya kena digenyut sekali lagi Menyaksikan seng suko berulang kali dihajar musuh Jik hang menjadi ikut khawatir Segera ia pun berseru Suko, berhentilah kau Biar ban supek yang bereskan keparat itu akan tetapi Tikhun masih terus menyeruduk maju dengan mati-matian sambil membentak-bentak Aku tidak takut, aku tidak takut Krot, batang hidung tikhun tepat kena ditojor musuh Karuan saja terus keluar kecapnya Ban cinsan mengkerut kening melihat kebandelan pemuda itu Katanya kepada Jik Tiang Hoat Sute, dia tidak mau menurut perintahku Harap engkau suruh dia mundur Biar dia tahu rasa dulu Sebentar aku yang maju untuk melajani Jih Hoat Bajinan perusak wanita itu sahut Tiang Hoat Pada saat itulah tiba-tiba dari luar berjalan masuk seorang pengemis tua yang bermuka kotor, baju dekil dan rambut kusut, sebelah tangannya membawa sebuah mangkok butut, tangan lain memegang tongkat bambu dengan suaranya yang serak-serak lemah sedang meminta-minta, kasihan, Tuan Hari ini Tuan besar ada hajat, sudilah memberi sedekah barang sesuap nasi tapi karena perhatian semua orang sedang dicurahkan untuk mengikuti pertarungan tikhun yang mati-matian sedang melawan lutong, maka tiada seorang pun yang guberis pada pengemis tua itu Kasihlah Tuan, hamba sudah kelaparan Kasihlah Tuan demikian pengemis itu mirintih-rintih pula sambil maju lebih dekat Sekonyong-konyong pengemis itu terpeleset oleh kotoran yang berlumuran di lantai itu, ia menyeret dan jatuh ke depan Tangannya kebuatan seakan-akan dipakai menahan ke lantai, dan karena itu mangkok dan tongkat bambu yang dipegangnya itu ikut mencelak dari cekalannya Aneh juga dan secara sangat kebetulan, mangkok itu dengan tepat kena timpuk dicisit hiat di tengkuk lutong, sedangkan tongkat bambu itu juga menutup kiokcoan hiat di balik lutut Seketika lutong merasa kakinya menjadi lemas dan tekuk lutut ke lantai, berbareng antro tubuhnya terasa lindu pegal seakan-akan kehabisan tenaga Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh tikun, kedua kepalanya bekerja susul-menyusul, blang-blang dua kali Badan lutong segede kerbau itu kena dihantam mencelak dan tepat jatuh tengkurap ke tengah pecomberan yang dibawanya sendiri tadi Perubahan itu sungguh diluar dugaan siapapun juga hingga semua orang ternganga heran Sementara itu lutong telah merangkak bangun dengan malu, tanpa menghiraukan lagi badannya yang bersemi remas itu, dengan sifat kuping ia berlari pergi Semua tetamu terbahak-bahak geli, beramai-ramai mereka pun membentak-bentak, tangkap dia jangan lepaskan cegat bajingan itu, tangkap Sudah tentu gemboran orang-orang itu hanya sebagai gertakan belaka, tapi tikun sangka sungguh-sungguh, ia pun ikut berteriak, bangsat, ganti dulu baju guruku sembari berteriak, terus saja ia hendak mengejar benar-benar Tapi baru dua langkah, tiba-tiba lengannya terasa dipegang orang dengan kuat hingga tak bisa berkutik Waktu berpaling, ia lihat orang yang memegangnya itu adalah sang guru Kemenanganmu hanya secara kebetulan, masih kau hendak mengejar apa kata Jik Tiang Hoat Jik Hang lantas keluarkan sapu tangannya untuk mengusap darah di muka tikun Ketika melihat baju baru sendiri juga penuh berlepotan darah, tikun menjadi khawatir, serunya, wah, cialat, bajuku juga kotor dalam pada itu Si pengemis tua tadi tampak sedang berjalan keluar sambil mengomel, minta nasi tidak dapat, malahan kehilangan mangkok tikun Tahu sebabnya bisa menangkan lutong tadi adalah berkat jatuhnya pengemis itu Maka cepat ia merogoh keluar segenggam metu uang, ia lari mendekati pengemis itu dan taruh uangnya di tangan si pengemis Terima kasih, terima kasih kata pengemis itu sambil berjalan pergi Malamnya Ban Chin San mengadakan perjamuan makan besar-besaran untuk menghormati tamu yang datang dari berbagai tempat Di tengah perjamuan sudah tentu banyak orang membericarakan kejadian lucu di siang hati itu Semuanya menyatakan rejeki tikun sangat baik, sudah terang akan kalah, kebetulan datang seorang pengemis dan jatuh terpeleset hingga perhatian lutong terkacau dan kena berobohkan tikun Ada pula yang memuja nyali tikun sangat besar, meski semudah itu, namun sudah berani menempur berpuluh jurus melawan seorang tokoh terkemuka seperti lutong itu Sudah tentu ada juga yang menyatakan kemenangan siang tadi adalah berkat hokli cuan rumah yang panjang umur Kalau tidak, masakah begitu kebetulan datang seorang pengemis dan terpeleset jatuh, lalu musuh dapat dienyahkan Dan karena semua orang ramai membicarakan kemenangan tikun itu, dengan sendirinya membuat kedelapan muridnya Ban Chin San merasa risih Kedatangan lutong itu sebenarnya hendak menuntut balas kepada Ban Chin San, tapi anak murid keluarga Ban tidak maju Sebaliknya seorang murid susok yang ketolol-tololan model anak desa itu telah maju dan melabrak musuh diam-diam hati Kedelapan murid Ban Chin San itu sangat mendongkol, tapi toh tidak terlampiaskan Kedelapan murid Ban Chin San itu menurut turut-turutan masing-masing bernama Loh Kun, Ciu Kin, Ban Ka, San Kin, Boa Heng, Goheng, Pang Tan dan Sim Xia Maka sesudah Ban Chin San sendiri menyuguhkan arak kepada para tetamu Kemudian bergiliran anak muridnya yang menyuguhkan arak kepada tamu-tamu itu semeja demi semeja Murid ketiga yang bernama Ban Ka itu adalah puteranya Ban Chin San sendiri Ia berperawakan yang kung, mukanya agak kurus, tapi cakap hingga mirip seorang pemuda hartawan Berbeda seperti toh asuheng dan jisuhengnya yang lebih gagah dan kekar Setiba kedelapan murid Ban Chin San itu di mejanya jik tiang hoat Habis mereka menyuguhkan arak kepada seng susok, kemudian gilirannya tikun menerima subuhan mereka Kata Ban Ka, hari ini tik suheng telah banyak berjasa bagi ajahku Maka sebagai penghormatan, tik suheng harus menerima subuhan kami berdelapan masing-masing secawan Dan dasarnya tik hun memang tidak biasa minum arak, jangankan delapan cawan, biarpun secawan pun sudah cukup membuatnya sinting Cepatan saja ia goyang-goyang kedua tangannya sambil berseru Tidak, tidak, aku tidak biasa minum siang tadi ajahku berulang tiga kali suruh tik suheng mundur Tapi tik suheng sama sekali tidak guberis, anggap suara ajahku seperti angin lalu saja Sekarang tik suheng tidak sudi pula menerima arak subuhan kami Bukankah engkau terlalu memandang hina kepada keluarga Ban Tik Hun menjadi bingung Sahutnya gelagapan, aku, aku ti, tidak Mendengar nada ucapan Ban Ka itu rada tidak benar Cepat tiang hoat menyela, Hun Ji, minumlah harak mereka tapi, tapi aku tidak biasa, sahut tik hun Minum kata tiang hoat pula dengan suara tertahan Terpaksa tik hun menerima subuhan mereka, seorang secawan hingga genap delapan cawan Karuan mukanya menjadi merah seketika bagai kepiting rebus, telinganya mendenging-denging dan pikiran kabur Malam itu dalam keadaan remang-remang di atas tempat tidurnya, tik hun merasa dada, pundak, paha, tempat-tempat yang terkena pukulan dan tendangan lutong itu Semuanya terasa bengkak kesakitan Sampai tengah malam, tiba-tiba terdengar suara orang mengetok daun jendela dan suara orang memanggil, tik suheng, tik suheng, siapa cepat tik hun terjaga bangun Siaute adalah Ban Ka, ada sesuatu ingin kubicarakan dengan tik suheng, harap keluar, demikian sahut orang di luar jendela Tik hun tertegun sejenak, lalu ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan mengenahkan baju serta sepatu Waktu ia membuka jendela, tertampaklah di luar sudah berdiri delapan orang berjajar, setiap orangnya menghunus pedang Itulah kedelapan muridnya Ban Chim San Ada apakah memanggil aku? Tanya tik hun dengan heran Sebab kami ingin belajar kenal dengan ilmu pedang tik suheng, sahut ban ka dengan jemawa Tapi aku sudah dipesan suhu agar jangan bertanding dengan anak muridnya Ban Supek, kata tik hun Ha, rupanya jik susok tahu diri juga, jengek ban ka Tahu diri, apa maksudmu? Tanya tik hun dengan gusar Seret-seret-seret, sekonyong-konyong ban ka melontarkan tiga kali tusukan, ujung pedangnya selalu menyambar lewat di tepi pipi tik hun, selisihnya tiada satu senti jauhnya Tik hun merasakan pipinya dingin-dingin silir, ia terkejut dan sikapnya agak lucu Karuan anak murid Ban Chim San yang lain terkekeh-kekeh geli Tik hun naik darah juga akhirnya Tanpa pikir lagi ia samber pedang yang tergantung di dinding dan melompat keluar jendela Ia lihat kedelapan murid paman gurunya itu berwajah cahat semua, diam-diam ia menjadi ragu-ragu lagi, teringat pula pesan suhunya agar jangan sekali-sekali cocok dengan anak murid Supek Maka dengan heran ia pun menegur, sebenarnya kalian mau apatik suheng, kata ban ka sambil sabetkan pedangnya ke udara hingga mengeluarkan suara mendengung Hari ini kau sengaja menonjolkan diri, apa barangkali kau sangka keluarga ban kami sudah kehabisan orang atau kau anggap tiada seorang pun di antara keluarga ban yang lebih pandai daripada engkau hajo Majulah anak desa ejek ban ka Tanpa bicara lagi pedang tik hun terus menusuk Tik hun menggeleng kepala, sahutnya, aku hanya minta ganti kerugian kepada bangsa tiang telah bikin kotor baju baru suhuku itu Ada sangkut paut apa dengan kau hektometer, di hadapan para tamu kau telah jungyung tinggi namamu dan memperoleh pujian hingga kami bergelapan saudara kehilangan muka Jangan kan lagi hendak mencari makan di kangong, sekalipun di kota hengciu ini juga nama kami sudah rusak Coba, perbuatanmu hari ini itu tidakkah keterlaluan tik hun menjadi heran, sahutnya bingung, mengapa bisa begitu? Aku, aku tidak tahu, pemuda tani seperti dia sudah tentu ia tidak mengerti seluk-beluk alasan orang Loh kun, itu murid tertua dari ban cin san, menjadi tidak sabar, katanya, sam sute, bocah ini pura-pura dungu, buat apa banyak bicara dengan dia? Berikan saja hajaran padanya terus bangka menusukan pedangnya ke arah pundak kirinya tik hun Namun tik hun tahu serangan itu cuma pura-pura saja, maka diantapi saja tanpa bergerak dan tidak menangkis Benar juga bangka lantas menarik kembali pedangnya Tapi ia menjadi gusar karena maksudnya diketahui lawan, bentaknya, bagus, jadi engkau tidak sudi bergebrak dengan aku Yasuhu telah pesan agar jangan cocok dengan anak muridnya supek, sahut tik hun Brad, sekonyong-konyong bangka menusuk pula dan sekali ini telah kenal dengan baju tik hun hingga sobek satu lubang panjang Sebagai pemuda tani yang hidupnya sederhana dan hemat, maka terhadap setiap harta bendanya tik hun selalu menyaganya dengan baik Terutama baju barunya yang baru dibikin dan baru pertama kali ini dipakai, tapi kini telah dirobek orang Karuan ia menjadi naik darah juga Kau berani merusak bajuku? Hajo, kau harus ganti bentaknya tak tahan lagi Namun bangka menjawabnya dengan tertawa dingin sambil menusuk pula dengan pedangnya ke lengan baju yang lain Cepat tik hun menangkis dengan pedangnya Terang, ia sampok tusukan lawan, menyusul ia pun balas menyerang Dan sekali kedua pemuda itu sudah mulai bergebrak, segera tercadilah cepat lawan cepat Ilmu pedang yang dipelajari kedua orang itu berasal dari satu sumber yang sama Setelah belasan jurus lagi, semangat tempur tik hun semakin kuat, setiap serangannya selalu mengincar tempat bahaya di tubuh bangka Melihat itu, ciukin menjadi khawatir, serunya Hai, apakah kau benar-benar hendak mengadu jiwa? Samsute, tidak perlu lagi kasungkan-sungkan tik hun terkesiap oleh teguran itu Pikirnya, jah, pabila ketelanyur aku membunuh dia, kan bisa runyam karena pikiran itu, dajah serangannya menjadi kendor Sebaliknya bangka mendapat hati malah, disangkanya tik hun mulai kewalahan Ia mencecar semakin cepat dengan serangan-serangan bagus dan lihai Berulang-ulang tik hun terdesak mundur, bentaknya Hai, aku tidak berkelahi sungguh-sungguh dengan kau, tapi mengapa engkau begini-begini apa? Aku ingin melubangi dadamu, kau sahut bangka Tiba-tiba pedangnya menusuk pula dengan cepat Sambil mengegos, tik hun melihat kesempatan baik Cepat pedangnya membalik terus menabas Kalau tabasan itu benar-benar diteruskan, pundak bangka pasti akan terkupas Namun tik hun telah ajun pedangnya dengan membujur, pelak Pundak bangka hanya digeblak saja sekali dengan batang pedang Dengan kejadian itu tik hun anggap kalah menang sudah terang Tentu bangka akan mundur teratur Sebab biasanya kalau dia sedang latihan dengan sumo ai, jik hang Asal salah seorang kena tersenggol senjata lawan, selesailah sudah pertandingan itu Tapi bangka tidak mau peduli, dari malu ia menjadi kalap malah, mendadak ia menusuk pula Karena tidak berjaga-jaga, kerap, tik hun merasa pahanya kesakitan sekali Maka bersoraklah loh kun, ciukin dan lain-lain, mereka mengolok-olok Nah, robohlah sekarang anak desa hajo, minta ampun tidak huh Murid anak kampung ajaran jik susok tidak lebih cuma beberapa jurus cakar kucing Seperti ini saja memangnya tik hun sudah gusar karena dilukai Mendengar nama suhunya dihena pula, karuan seperti api disiram minyak Dengan murka ia putar pedangnya menyerang serabutan Melihat tik hun mengamuk seperti banteng ketaton, bangka menjadi jori malah Sejak kecil ia sangat dimajakan orang tua, meski ilmu pedangnya terlatih dengan bagus Namun menghadapi pertarungan sengit begitu, betapapun belum pernah dialaminya Dan karena bingungnya itu, permainan pedangnya menjadi kacau Di antara murid-murid ban cin san itu, boaheng adalah yang paling cerdik Melihat sam suhengnya kececar, segera ia jemput sepotong batu dan menimpukan sekuatnya ke punggung tik hun Lok, tik hun yang lagi pusatkan perhatiannya untuk merangsak bangka Punggungnya menjadi kesakitan tertimpuk batu itu Ia menoleh sambil memaki, tidak tahu malu Men membokong, huh ada apa? Kau bilang apa bok heng berlagak pailan Namun tik hun sudah nekat, ia pikir biarpun mereka berdelapan maju Semua juga ia akan lawan mati-matian untuk menyaga nama baik gurunya Saking kalapnya permainan tik hun menjadi tak karuhan Namun kesempatan itu tidak berani digunakan bangka untuk menyerang Tiba-tiba bok heng mengedipi laksuti gohem Katanya, ilmu pedang sam suheng terlalu hebat Anak desa ini sudah kewalahan Kalau jiwanya sampai melayang, tentu kita akan dimarahi jik susiok Marilah kita berdua maju untuk menyaga segala kemungkinan gohem paham Maksud go suhengnya itu sahutnya Benar, kita harus hati-hati Jangan sampai pedang sam suheng mencelakai anak kampung itu Berbareng mereka terus melompat maju Tapi pedang mereka terus menusuk tik hun dari kanan-kiri Memangnya ilmu pedang tik hun tidak banyak lebih unggul daripada bangka Cuma ia merangsak dengan mati-matian Maka bangka terdesak Tapi kini dikerojok bok heng dan gohem pula Dengan satu lawan tiga Tentu saja ia kerepotan Segera paha yang lain tertusuk lagi Luka sekali ini sangat berat Ia tak bisa berdiri tegak lagi dan jatuh terduduk Namun pedangnya masih terus dilancarkan Tiba-tiba lokun mendengus Sekali kakinya melayang Pedang tik hun kontan terpental dari cekalan Terus saja bangka ancam tenggorokan tik hun dengan ujung pedangnya Sedang bok heng dan gohem terbahak-bahak sambil melompat mundur Sekarang aku takluk tidak Anak desa tanya bangka dengan senang Takluk kentutmu semprot tik hun Kalian berempat mengerojok aku Terhitung orang gagah macam apa Kau masih berani mengoceh teriak bangka dengan gusar Sambil surung sedikit pedangnya hingga ujungnya masuk beberapa mili di daging leher tik hun Hektometer asal sedikit kutusukan lagi Tenggorokanmu seketika akan putus Tusuklah, tusuklah lekas Kalau tidak berani Kau sendiri adalah anak kura-kura Seru tik hun Karuan bangka semakin murka Mendadak ia tendang perut tik hun sambil memaki Mulutmu masih berani kotor Tidak tendangan itu membuat isi perut tik hun Seakan-akan terjungkir balik Hampir-hampir ia menyerit Namun ia bertahan sedapat mungkin dan tetap memaki Haram jadah Anak kura-kura kembali bangka menendang pula Sekali ini kena pilingan tik hun hingga matanya berkunang-kunak Hampir-hampir jatuh kelengar Ia hendak memaki lagi Namun mulutnya sudah tak kuasa lagi Biarlah hari ini kuampuni kau Bolehlah kau pergi lapor kepada gurumu Katakanlah kami mengerojok dan menghajar kau Hektometer Macamu pasti juga akan pakai menangis segala kata bangka Menangis apa seri tik hun Seorang laki-laki kalau mau membalas sakit hati Harus dikerjakan oleh tangan sendiri Buat apa mesti lapor guru Memang bangka sangat mengharapkan ucapan seperti itu dari tik hun Kembali ia memancing Atau ku tambah sedikit tanda di mukamu Biar gurumu yang akan tanya padamu Berbareng ia ajun kakinya lagi menendang mukanya tik hun Kontan saja mukanya matang biru dan air matuh hampir menetes Haha, katanya laki-laki segala Begitu saja sudah menangis laki-laki telah berubah menjadi wanita sindir bok heng dengan tertawa Hampir meledak dada tik hun saking gusarnya Tempo hari waktu bok heng bertemu ke rumah gurunya Tik hun telah membelikan arak dan sebelihkan ayam Tapi pembalasannya sekarang ternyata begitu keji Nah, kau tak bisa menangkan aku Boleh juga kau laporkan kepada ajahku Agar ajah memarahi aku untuk melampiaskan rasa dendamu ini Kata bangka Huh, kau sangka semua orang pengecut seperti kau Hingga mesti mengadu biru kepada orang tua sahut tik hun Bangka saling pandang dengan loh kun dan bok heng Mereka merasa sudah cukup melampiaskan dongkol mereka hari ini Segera bangka masukkan pedangnya dan berkata pula Anak desa, kalau kulitmu cukup tebal dan ingin dihajar pula Boleh kau datang ke sini lagi besok malam Sekarang tuan muda ingin pulang tidur dulu sambil memandangi bajangan kedelapan orang itu Hati tik hun menjadi gusar dan gemas Tapi tidak mengerti pula sebab apakah mereka telah menghajarnya begitu rupa Apa barangkali semua orang kota memang jahat begini? Ia coba merangkak bangun, tapi terasa pujeng kepalanya Kembali ia terduduk Ai, kalau tidak bisa melawan orang Seharusnya lekas menyura dan minta ampun Tapi kalau dihajar mentah-mentah seperti ini Bukankah sangat penasaran tiba-tiba suara seorang menggerundel di belakangnya Tik hun menjadi gusar, teriaknya Biarpun dipukul mati orang Tidak nanti aku menyura dan minta ampun Waktu ia menoleh, ia lihat seorang tua sedang mendekatinya sambil membungkuk-bungkuk Segera dapat dikenalnya sebagai pengemis tua siang tadi Ai, kalau sudah tua, encok di punggung selalu kumat saja Demikian pengemis itu mengomel pula Eh, anak muda, maukah kau memijat punggungku ini Memangnya rasa dong kol tik hun lagi belum terlampiaskan Masakah kini disuruh memijat seorang pengemis tua yang kotor? Namun karena wataknya peramah, maka permintaan pengemis itu tak digubrisnya Ai, dasar orang tidak punya anak cucu Sesudah tua, tiada seorang pun yang sudi memperhatikan aku Oh, uh, sambil mi rengek-rengek pengemis itu pun bertindak pergi Watak tik hun memang polos dan welas asih Ia lihat pengemis itu menggigil sangat menderita Apalagi orang desa sangat mengutamakan gotong rojong Saling bantu-membantu kalau ada kesukaran Ditambah lagi barusan dirinya habis dihajar orang Maka timbul juga rasa senasib dan sependerita Segera serunya, oh i, aku masih punya beberapa picis Ambilah ini untuk membeli nasi dengan beringsut-ingsut Pengemis itu mengesak kembali untuk menerima pemberian tik hun itu Tiba-tiba katanya pula Anak muda, punggungku benar-benar rencok Sudilah engkau mengketuk-ketuknya kurang ajar Pikir tik hun, sudah dikasih hati Ingin merogoh rempela pula Tapi dasarnya dia memang ramah Segera katanya Baiklah, tunggu dulu aku membalut luka di kakehku ini Huh, kau cuma pikirkan kepentingan sendiri Dan tidak peduli urusan orang lain Terhitung orang gagah macam apa jengek pengemis itu Karena pancingan kata-kata itu Terus saja tik hun berseru Baiklah, sekarang juga aku ketuk punggungmu Lalu mereka berduduk dan tik hun memukuli encok di punggung si pengemis tua Ehem, enaknya, hajolah keras sedikit kata pengemis itu Tik hun menurut, ia memukul sedikit keras Tapi pengemis itu merasa kurang keras pula Segera tik hun tambahi tenaganya Namun pengemis itu masih belum puas Katanya, ai, anak yang tak berguna Baru saja dihajar orang begitu sudah kehilangan tenaga Cuma mengetuk punggung orang tua saja tidak kuat Huh, orang begini buat apalagi hidup dunia ini Tik hun menjadi gusar Katanya, kalau ku keluarkan tenaga Mungkin beberapa kerat tulangmu yang sudah lapuk ini Bakal berantakan kalau engkau benar-benar mampu Meremukan tulangku yang lapuk ini Tentu kau takkan kena dihajar orang seperti tadi Ujar si pengemis dengan tertawa Dengan mendongkol benar-benar tik hun mengetuk sekeras-kerasnya Nah, beginilah baru mendingan Tapi toh masih kurang belang Mendadak tik hun menghantam keras-keras Ah, masih kurang, masih kurang keras Percuma kata si pengemis dengan tertawa Jangan engkau bergurau, laupek Aku tidak ingin melukai engkau Ujar tik hun Hektometer, macamu juga mampu melukai aku jengek si pengemis Kenapa kau tidak coba-coba hantam aku sepenuh tenagamu Dengan dongkol segera tik hun kerahkan tenaga di tangan kanan Terus hendak mengetuk ke punggung orang Tapi demi nampak keadaan pengemis itu sudah loyo Ia menjadi tidak tega Katanya, ah, buat apa main-main dengan kau Lalu perlahan pula ia mengetuk punggung orang Di luar dugaan, entah mengapa mendadak tubuhnya terpental, biluk Ia terbanting ke semak-semak rumput sana hingga kepala pujeng dan matu berkunang-kunang Sampai lama baru ia sanggup merangkak bangun Namun tik hun tidak marah Sebaliknya ia terheran-heran Ia pandang si pengemis itu dengan tercengang Tanyanya kemudian, apakah, apakah engkau yang membanting aku di sini Tidak ada orang ketiga, kalau bukan aku, siapa lagi sahut pengemis itu Dengan kera bagaimana engkau membanting aku dengan jurus kitobong benggoat Koh to su koh yang, mendungat memandang rembulan Menunduk merindukan kampung halaman sahut si pengemis Aneh, bukankah itu adalah jurus ilmu pedang yang diajarkan suhu kepadaku Dari, dari mana engkau tahu ilmu pukulan atau ilmu pedang semuanya sama Lagipula kera mengajar gurumu itu hakikatnya salah Tik hun menjadi gusar, mana bisa guruku salah? Hektometer, pengemis tua seperti kau juga berani mencela guruku habis Bila memang benar ajaran gurumu Mengapa kau dihajar orang aku dikerojok dengan sendirinya kewalahan? Coba kalau satu lawan satu Masakan aku kalah Hahaha si pengemis tertawa Berkelahi masakah pakai aturan segala? Biar kau ingin main singkel Kalau musuh tidak mau, kau bisa berbuat apa? Akhirnya kau tentu dihajar setengah mati hingga minta ampun Tapi kalau seorang diri dapat mengalahkan 10 atau 20 orang Itulah baru gagah Benar juga, pikir tik hun, tapi katanya pula Mereka adalah anak murid supek Kepandayan kiam hoat mereka tidak banyak selisih daripada aku Aku dikerojok 8 orang Sudah tentu aku kalah Umpama aku ajarkan beberapa jurus agar rengka seorang dapat mengalahkan mereka bergelapan Kau mau belajar tidak mau, mau serutik hun kegerangan Tapi lantas terpikir olehnya di dunia ini Masakah ada kepandaian sehebat itu? Apalagi pengemis ini sudah tua dan kotor Tidak mirip seorang berilmu Tengah ya ragu-ragu, sekonyong-konyong tubuhnya terpentau lagi Sekali ini sampai berjumpalitan dua kali di udara hingga mencelat lebih tinggi Barulah kemudian terbanting ke bawah terlebih keras Masih tik hun berusaha hendak menahan dengan tangannya Hampir-hampir ruas tulangnya keselau Ketika merangkak bangun, sakitnya tak terkatakan Tapi girangnya dalam hati pun tak terhingga Serunya, lopetpek, aku, aku ikut belajar padamu Hari ini biar kuajarkan beberapa jurus padamu Besok malam kau berkelahi lagi dengan mereka di sini Kau berani tidak tanya pengemis itu Tik hun ragu-ragu, hanya belajar beberapa jurus dalam waktu singkat apa cukup berguna? Tapi demi terpikir akan berkelahi lagi dengan bangka dan kawan-kawannya Semangatnya menjadi berkobar-kobar, kontan Jawabnya, berani, mengapa tidak berani? Paling banyak aku akan dihajar lagi oleh mereka Kenapa mesti takut sekonyong-konyong si pengemis tua Mencengkeram tengkuk tik hun dan membantingnya ke tanah Sambil memaki, anak geblek Sesudah kuajarkan ilmu silat padamu Masakan engkau akan kena dihajar mereka lagi? Jadi kau tidak percaya pada kemampuanku Jah meski sangat kesakitan karena dibanting Namun tik hun bertambah girang Sahutnya cepat Jah, Jah, memang salahku Hajolah lekas engkau wajarkan padaku Kau pernah belajar kiam hoat Coba pertunyukan dulu kepadaku Sebutkan sekalian nama jurus-jurusnya Baik, sahut tik hun Ia menemukan kembali pedangnya yang terpental tadi Lalu memainkan jurus-jurus ajaran jik tiang hoat Sambil mengucapkan kalimat-kalimat setiap jurus ilmu pedangnya Sedang tik hun asik memutar pedangnya Tiba-tiba terdengar pengemis tua itu ketawa terbahak-bahak Tik hun menjadi heran dan berhenti Tanyanya, ada apa? Barangkali permainanku salah Namun pengemis itu tidak menjawab Sebaliknya ia masih tertawa sambil pegang perutnya Hingga menungging saking gelinya Mau tak mau tik hun menjadi dongkol Katanya, saya umpama permainanku salah Toh juga tidak perlu ditertawai Mendadak pengemis itu berhenti ketawanya Katanya dengan gegetun Ai, jik tiang hoat Jerih pajahmu ini memang baik juga Maksudnya, cuma saya yang terlalu cetek sekolahmu Maka telah salah tanpa Suhuku adalah petani Memangnya tidak banyak huruf yang dikenal Apanya yang mesti ditertawai Ujar tik hun Coba pinyamkan pedangmu Pintasi pengemis Tik hun sodorkan pedangnya Dan sesudah memegang pedang Pelahan-lahan pengemis itu menyebut Kohong hai siang lei Ti heng put kam koh berbareng Ia pun putar pedangnya dengan gesit Hanya sekejap saja seakan-akan sudah berubah seorang lain Bukan lagi seorang pengemis tua dan loyo Setelah menyaksikan beberapa jurus Tiba-tiba tik hun seperti tersadar Katanya, lo pek Waktu aku menempur si lutong tadi Apakah heng ka sengaja menimpukan mangkokmu Untuk membantu aku masakah perlu menanya lagi semprot si pengemis dengan gusar Liok hak kun lutong itu lebih lihai sepuluh kali daripada bocah tolol macamu ini Kalau melulu sedikit kepandayanmu masakan mampu mengenyahkan dia sembari berkata Ia lalu mainkan pedangnya dengan cepat Tik hun mendengar istilah-istilah setiap jurus ilmu pedang si pengemis Toh sama saja dengan ajaran gurunya Hanya lafalnya saja agak sedikit berbeda Tapi gerak pedangnya mirip benar Makin dia dilihat makin heranlah Ia tiba-tiba tangan kiri si pengemis menyulur ke depan dengan gerakan pedang Menyusul pedang di tangan kanan mendadak Disodorkan ke tangan kiri itu Saat lain tangan kanan membalik plak Ia tampar pipi tik hun sekali Karuan tik hun kaget Sambil memegangi pipinya yang kesakitan itu Ia tanya dengan marah Ken, kenapa engkau memukul orang habis Aku sedang mengajarkan ilmu pedang padamu Sebaliknya engkau mengelamun Bukankah harus dihajar tik hun cukup bijaksana Ia bisa terima alasan itu Sahutnya Baik, memang salahku Memang aku sangat heran melihat cermat-cermat setiap jurus yang kau sebut itu mirip dengan ajaran guruku Cuma perubahan permainan pedangnya yang sangat berbeda Ajaran gurumu lebih bagus atau ajaranku ini lebih bagus Tanya si pengemis Aku tidak tahu Sahut tik hun menggeleng kepala Tiba-tiba pengemis itu melemparkan kembali pedangnya kepada tik hun Katanya, mari kita boleh coba-coba bertanding Keuletanku terlalu jauh dibandingkan engkau Mana bisa aku melawan engkau Sahut tik hun Huh, belum keliwat geblek juga engkau ini Begini saja kita cuma bertanding tentang gerak serangan dan tidak bertanding tentang kekuatan Habis berkata Terus saja ia ajun tongkatnya sebagai pedang dan menusuk ke arah tik hun Otomatis pemuda itu angkat pedangnya menangkis Tapi mendadak tongkat si pengemis berhenti di tengah jalan Karena itu, tik hun lantas tarik pedangnya untuk balas menusuk Tak tersangka baru saja pedangnya bergerak Tahu-tahu tongkat si pengemis sudah seperti pagutan ular cepatnya menusuk ke depan dan tepat kena tutup di bahunya Sungguh kagum tik hun tak terhingga Serunya memuji, bagus menyusul pedangnya lantas menabas lagi Namun pengemis itu sempat putar tongkatnya dan tepat menahan di batang pedang tik hun Sekuatnya tik hun mendorong senjatanya ke depan Tapi tongkat si pengemis selalu berputar hingga tenaga dorongannya itu kena dikesampingkan ke arah yang berlawanan Karena itu, cekalan tik hun menjadi kendor dan tahu-tahu pedangnya mencelat ke udara Tik hun terkesima, katanya kemudian Laupek, ilmu pedangmu memang sangat tinggi Waktu tongkat pengemis itu menyulur, pedang yang jatuh dari udara itu tepat kena diraihnya kembali Lalu katanya, sebenarnya gurumu sangat giat melatih silat Salahnya cuma terlalu sedikit ia bersekolah Justru ilmu pedang dari perguruanmu ini sangat berlainan dengan ilmu pedang umumnya di dunia persilatan Yaitu sangat mengutamakan pemikiran Sama-sama mempelajari satu macam kiam hoat Ada yang berlatih puluhan tahun, hasilnya cuma biasa saja Sebaliknya ada yang dapat memahami inti sarinya Dalam waktu satu dua tahun sudah menjadi ahli pedang terkemuka Seperti paham seperti tidak tik hun oleh urayan itu Namun ia suka mendengarkannya Kiam hoat dari perguruanmu ini Setiap jurusnya adalah perubahan dari sesuatu baik sejair kuno Demikian si pengemis menerangkan pula Umpamanya jurus Koh Hang Hei Siang Lei Ti Heng Put Kam Koh tadi Artinya mengatakan ada seekor burung terbang sendiri dari lautan Terhadap telaga atau rawa-rawa di daratan tak dihinggapinya Sejair ini adalah ciptaan Tio Ki Wuling Itu Perdana Menteri di jaman Ahalatong Dari baik-baik sejairnya itu telah diciptakan menjadi jurus ilmu pedang Tapi gurumu telah ajarkan kau dengan Koh Hong Hong Siang Lei Si Heng Put Kam Koh Baik pertama artinya berubah menjadi orang berteriak-teriak Dan baik berikut berarti orang ketakutan Sudah tentu arti sebenarnya dari ilmu pedang yang tinggi itu Lantas menyeleweng 180 derajat Dengan kikuk tikhun mendengarkan urayan itu Ia tahu penyelasan orang tua itu sangat jitu Tapi biasanya ia sangat hormat dan cinta pada gurunya Kini mendengar sang guru dicelah habis-habisan Betapapun ia tersinggung juga tiba-tiba ia berbangkit Katanya, Sudahlah, aku hendak pergi tidur Tidak mau belajar lagi lho Kenapa? Apakah urayanku tidak betul? Tanya si pengemis dengan heran Mungkin benar juga urayanmu itu Sahut tikhun dengan marah-marah Tapi engkau menjelah kesalahan guruku Maka lebih baik aku tidak belajar Hahaha si pengemis terbahak-bahak sambil mengusap kepala tikhun Bagus, bagus Hatimu ternyata sangat jujur Aku paling suka orang macam kau Baiklah aku mengaku salah padamu Selanjutnya aku takkan menjinggu lagi nama gurumu Puas tidak dari marah tikhun berubah girau Sahutnya, baiklah Asal engkau tidak menyebut guruku Biarpun aku menyurah padamu juga boleh Habis berkata Benar juga ia terus menyurah beberapa kali Dengan tersenyum simpul si pengemis terima penghormatan itu Lalu ia mengulangi lagi sejurus demi sejurus untuk memberi penyelasan kepada tikhun Ia benar-benar tidak menyinggung lagi namanya Jik Tiang Hoat Tapi hanya membetulkan kesalahan tikhun saja Begitulah yang satu mengajar dan yang lain mendengarkan Tanpa terasa suara ayam jago berkokok sudah terdengar Fajar sudah hampir menyingsing Maka berkatalah pengemis itu akhirnya Sekarang akan kuajarkan tiga jurus kepandayan istimewa kepadamu Besok kau ajak berkelahi lagi dengan kedelapan anak tak genah itu Nah, ingatlah baik-baik semangat tikhun terbangkit Dengan cermat ia mengikuti gerak tongkat pengemis itu Jurus pertama adalah Jikoh Sip atau gajah menusuk bahu Yaitu seperti si pengemis menusuk bahunya tikhun tadi dengan tongkat Kalau musuh tidak menyerang dan melainkan berjaga diri saja Tusukan itu takkan berguna Tetapi bila musuh bergerak, maka tusukan kilat itu pasti akan mengenai bahu musuh lebih dulu Jurus kedua adalah Nikong Sip Gajah menampar pipi Caranya persis seperti apa yang telah dirasakan juga oleh tikhun tadi Yaitu pedang berpindah ke tangan kiri, tangan kanan terus membalik dan menampar Jurus ketiga bernama Giyam Sip atau gajah menanggalkan pedang lawan Sekali pedang menempel pedang lawan, diputir terus dicukit Caranya juga sudah dialami tikhun tadi Sebenarnya ketiga jurus itu masing-masing mempunyai nama yang indah berasal dari baik-baik syair kuno Tapi pengemis tua itu tahu tikhun tidak banyak makan sekolahan Maka sengaja diberinya nama-nama sederhana yang mudah diingat Biarpun tikhun bukan anak cerdas, tapi mempunyai tekat yang teguh Ketiga jurus itu berulang kali dilatihnya selama lebih satu jam barulah paham benar-benar Baiklah sekarang, kata si pengemis dengan tertawa Dan kau harus berjanyi sesuatu padaku Yaitu kejadian malam ini aku mengajarkan tiam hoat padamu Tidak boleh engkau katakan kepada siapapun juga Sekalipun gurumu juga tidak boleh Tikhun menjadi serba sulit untuk menjawab Biasanya ia sangat menghormati seng guru Terhadap seng sumo ai yang cantik itu pun sudah lama dicintainya Segala apa biasanya pasti dikatakan kepadanya Kini disuruh tutup mulut kepada kedua orang itu Keraguan ia ragu-ragu Tentang sedapmu sababnya seketika susah ku terangkan Kata si pengemis pula Cuma rahasia malam ini Kalau kau bocorkan Jiwaku tentu berbahaya Pasti aku akan mati di bawah tangannya Ban Chin San Tikhun terkejut Tanyanya heran Lopelk, ilmu silatmu setinggi ini Mengapa jari pada supaku Namun pengemis itu tidak menjawab Dan bertindak pergi sambil berkata Kau akan bikin celaka aku Atau tidak terserahlah kepada dirimu sendiri Tidak Seru tikhun sambil lari menyusul si pengemis Aku tikhun pasti takkan melupakan budimu Kalau aku membocorkan rahasia ini sekecap saja Biarlah aku dikutuk langit dan bumi Pengemis tua itu tidak berhenti Hanya sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan Tikhun termangu-mangu sejenak di tempatnya Kemudian ia menjadi teringat belum lagi menanya siapa nama pengemis tua itu Namun orang tua itu sudah tak kelihatan lagi Besok paginya Ketika Jik Tiang Hoat melihat muka seng murid itu matang biru Ia menjadi heran Ia tanya Engkau berkelahi dengan siapa Mengapa abuh begitu rupa dasar tikhun memang tidak biasa berdusta Maka ia menjadi gelagapan syukur Jik Hang keburu menyela Ha, tentu karena kena pukulan bangsat lutong itu kemarin Sudah tentu Jik Tiang Hoat tidak pernah menduga apa yang terjadi semalam Maka ia pun tidak menanya lebih jauh Kemudian Jik Hang menarik tikhun ke samping rumah Setiba di pelataran Dimana terdapat sebuah sumur Karena tiada orang lain lagi di sekitar situ Jik Hang ajak seng suheng berduduk di tepi perigi itu Lalu tanyanya, Suko, semalam engkau berkelahi dengan siapa Sudah tentu tikhun gelagapan pula Dan belum ia bersuara Jik Hang sudah berkata lagi Kau tidak perlu membohongi aku Kemarin waktu kau menempur lutong Dengan jelas aku menyaksikan pukulan dan tendangannya mengenai badanmu semua Tapi tiada yang mengenai mukamu Tahu kalau tak bisa membohongi seng sumo ai Terpaksa tikhun menerangkan duduknya perkara Ia pikir asal tidak bicara tentang pengemis tua itu kan tidak apa-apa Maka ia pun menjelaskan kera bagaimana ia telah dikerojok semalam Jik Hang menjadi gusar juga mendengar cerita itu Serunya murka Jadi mereka berdelapan mengerojok engkau seorang? Huh, orang gagah macam apa itu? Marilah kita mengadu kepada ajah untuk minta keadilan kepada Ban Chin San Dan saking marahnya sampai sebutan supek tak digunakan olehnya lagi Melainkan langsung menyebut namanya Tidak, jangan cepat tikhun mencegah Kalau aku mengadu kepada suhu Bukankah malah akan dipandang hina oleh mereka Jik Hang mendengus sekali dan tidak berkata lagi Ia lihat baju seng suheng banyak sobek Ia ikut merasa sayang Segera dikeluarkannya bungkusan benang dan jarum Terus saja ia menyahitkan baju tikhun yang robek itu Rambutnya yang menggesek-gesek di pipi tikhun itu Menyangkitkan rasa risih pemuda itu Terendus pula bau harumnya badan si gadis Mau tak mau terguncang juga hati tikhun Malam itu, karena para tamu sudah pulang semua Ban Chin San mengadakan satu meja perjamuan Untuk menyambu seng suheng Kedelapan muridnya ikut hadir Sesudah saling mengadu cawan Ketika Chin San melihat bibir tikhun bengkak merah Tidak leluasa untuk makan Segera katanya, tik hiantit Kemarin telah bikin susah padamu Marilah ini makanlah yang banyak Sembari berkata, ia terus menyumpit sepotong paha ayam ke mangkoknya tikhun Tiba-tiba Chiukin mendengus hina sekali Memangnya rasa gusar Jik Hang sudah memuncak Ia menjadi tidak tahan lagi Segera ia berteriak Ban Supek, luka tik suko ini bukan karena dipukul lutong Tapi adalah perbuatan kedelapan muridmu yang terpuji itu Apa katamu tanya Ban Chin San dan Jik Tiang Hoat berbareng dengan kejut Simsyia, itu murid Chin San kedelapan Usianya paling muda tapi mulutnya paling tajam Cepat ia mendahului buka suara Sesudah tik suko menangkan lutong Ia bilang suhu pengecut Tidak berani bergebrak dengan musuh Untung ada tik suko yang maju Mendengar itu, saking tak tahan Kami, wajah Ban Chin San seketika berubah Tapi ia cukup sabar Dengan tertawa ia memotong Benar, memang berkat bantuan tik hiantit Hingga kita tidak sampai dibikin malu musuh Tapi Ban Suheng tidak tahan oleh kesombongan tik suko itu Maka lantas ajak bertanding padanya Dan agaknya seperti Ban Suheng mendahului sedikit Kata Simsyia, sungguh gusar tik hun tak terkatakan Kau, kau ngaco belu Kapan aku, dasarnya memang tidak pandai bicara Dalam gusarnya ia menjadi lebih gelagapan lagi Kaji mendahului sedikit bagaimana tanya Chin San Maka berkatalah Simsyia, kira bagaimana semalam Sam Suheng bertanding dengan tik suko Kami tidak mengetahui semua Cuma pagi tadi Ban Suheng menceritakan kepada kami Katanya Ban Suheng seperti menggunakan jurus Jurus, ia sengaja menoleh kepada Ban Ka dan menanya Ban suko, jurus apa yang kau gunakan Hingga tik suko dikalahkan oleh mu Begitulah kedua orang itu sengaja main sandiwara Hingga tentang mereka berdelapan mengerojok tik hun Mereka cuci tangan dengan bersih Padahal kira bagaimana Ban Ka menangkan tik hun Orang lain tiada yang menyaksikan Sebenarnya susah untuk dipercaya Namun karena yang bicara itu adalah Simsyia Yang masih kekanak-kanakan dengan sendirinya Tiada yang menyangka bocah itu berdusta Kiranya begitu cirinsan angguk-angguk juga Oleh keterangan murid-muridnya itu Sebaliknya muka jik tiang hoat merah pada mbah na marahnya Ia gebrak meja sambil membentak Hun ji, bukanlah sudah ku pesan Agar jangan cocok dengan para suhang te Kenapa kau telah berkelahi malah melihat Seng guru juga mempercajai ocehan Simsyia Saking gusarnya sampai tik hun menggigil Katanya dengan tak lampias Su, suhu, aku ti, tidak Sudah berbuat Masih mungkir dan berat yang hoat Kontan ia pun persen seng murid sekali tamparan Seketika pipi tik hun merah Begap cepat ji hang pun berseru Tia, kenapa engkau tidak tanya Lebih jelas duduknya perkara saking murka Watak dogol tik hun lantas kemat Tanpa pikir lagi ia meloncat bangun Ia sambar pedang yang ditaruh di meja belakangnya Dan melompat ke tengah ruangan Teriaknya keras-keras Suhu, bangka itu mengatakan Aku, aku kalah Biarlah suruh dia maju lagi Sekarang tiang hoat menjadi gusar Bentaknya, kau mau kembali tempatmu Tidak segera ia pun berbangkit Hendak menghajar dan menjerat kembali muridnya itu Namun tik hun sudah kandung kalap Segera ia berteriak-teriak Hajalah kalian delapan orang maju lagi semua Kalau tidak berani Kalian adalah anak kura-kura Haram jadah Anak anjing sebagai anak tani Dalam gusarnya Ia tidak peduli lagi Semua makian kotor dikeluarkannya semua Karuan ban cin san mengkerut kening Katanya kemudian Jika begitu Bolehlah kalian maju untuk mencoba ilmu pedang tik suko Memangnya kata-kata sang guru ini sedang ditunggu-tunggu Tanpa disuruh lagi Segera loh kun berdelapan melolos pedang masing-masing Dan melompat maju semua hingga tik hun terkurung di tengah Bagus teriak tik hun Tadi malam delapan anak anjing mengerojok aku seorang Sekarang kembali ke delapan anak anjing lagi Hun ji, kau mengocah apa? Kalau bertanding ja bertanding Apa bertanding memaki bentak tiang hoat? Gusar ban cin san juga tak terkatakan Bangka di antara ke delapan muridnya itu adalah putra tunggalnya Kini tik hun memaki kalang kabut anak anjing segala Itu berarti ia pun kena dimaki Ia lihat ke delapan muridnya mengambil kedudukan mengepung Maka bentaknya Tik suheng memandang rendah pada kita dan berani satu lawan delapan Apakah kita sendiri juga mesti memandang rendah dirinya sendiri ja? Para sute harap mundur dulu Biar aku yang belajar kenal dengan kepandayan tik suheng yang tinggi Kata loh kun, murid yang tertua Di antara sesama saudara perguruan itu Bok heng paling pintar berpikir Ia tahu di antara mereka berdelapan Bicara tentang ilmu pedang adalah si suheng sangkin yang paling kuat Semalam ia sudah menyaksikan pertandingan Bangka dan Tik hun Kepandayan anak desa itu ternyata tidak lemah Apalagi kini dalam keadaan murka Belum tentu toa suheng mampu menangkan dia Maka lebih baik kalau sangkin yang maju Sekali tempur anak desa itu dikalahkan Tentu mulut anak desa itu tidak berani lagi omong gede Maka berkatalah bok heng Toa suheng adalah pemimpin di antara saudara perguruan kita Buat apa mesti maju sendiri? Biarkan saja si suheng yang memberi hajaran kepada bocah itu Segera loh kun dapat memahami maksudnya Sahutnya dengan tersenyum Baiklah, si suheng Penuhilah tugasmu berbareng Ia pun memberi tanda Ketujuh orang lantas melompat mundur Hanya ketinggalan sangkin yang menghadapi tik hun Sangkin itu memang pendiam Terkadang sehari suntuk tidak bicara sepatah katapun Makanya tekun melatih diri dan ilmu pedangnya Terhitung nomor satu di antara para suheng te Melihat dirinya dijegoi oleh para suheng te Segera ia pun angkat pedangnya ke atas Sambil membungkuk memberi hormat Gajah ini disebut bangkok yang cong ciu Ihkoan pe bak liu Yaitu satu jurus pembukaan dengan laku sangat hormat kepada lawan Tapi di kalajik tiang hoat memberi penyelasan kepada tik hun dulu Seperti juga jurus-jurus lainnya Jurus pembukaan ini pun telah salah diartikan Maklum sekolahnya terbatas Maka syair yang indah maknanya itu salah dibaca menjadi Hoan ka liang cong ciu Ihkoan pe imaliu Artinya aku adalah pihak yang baik dan engkau adalah orang busuk Kalau lahirnya aku memberi hormat padamu apa artinya? Aku adalah manusia dan engkau adalah monyet Manusia menghormat pada monyet Sama seperti menghormat pada binatang Jadi artinya menyimpang 180 derajat Karuan tik hun menjadi gusar karena dirinya dianggap sebagai monyet Segera ia pun membungkuk membalas hormat dengan jurus yang sama sebagai tanda bajar kontan hinaan orang itu Bahkan sebelum tubuhnya menegak kembali Terus saja pedangnya menusuk ke perut lawan Para murid ban cinsan yang lain sama menyerit kegat Namun sangkin sempat menangkis juga Terang, kedua pedang saling bentur dan tangan masing-masing sama-sama kesemutan Lihatlah suhu, bocah itu keji atau tidak seruloh Hundam diam ban cinsan heran juga mengapa anak desa itu begitu murka dan bertempur dengan mati-matian Maka terdengarlah suara gemerincing yang riu Tik hun dan sangkin saling gebrak dengan cepat Setelah belasan jurus, sekali pedang sangkin tersampok ke samping Perutnya menjadi luang tak terjaga Tanpa aja lagi tik hun menusukkan pedangnya sambil menggertak Tiba-tiba sangkin tarik pedangnya dan menangkis ke bawah Berbareng tapak tangannya terus menghantam Plak, dada tik hun tepat kena digenyot Berbareng anak murid ban cinsan yang lain bersorak-sorai Ada yang berteriak-teriak Huh, satu lawan satu saja tak mampu Masih hombong gede hendak melawan delapan orang sekaligus Karena pukulan itu, tik hun terhujung sedikit Cepat ia tarik pedangnya dan balas menyerang secepat kilat Sekonyong-konyong pedangnya menyendal, kerat, tepat pun tak sangkin kena tertusuk Itulah jikoh sip atau gajah menusuk bahwa ajaran si pengemis tua itu Serangan jikoh sip itu datangnya terlalu mendadak sehingga siapapun tidak menduga sebelumnya Seketika anak murid cinsan yang lain membentak-bentak Loh hun dan ciu kin terus melompat maju berbareng dan mengerubut tik hun Akan tetapi pedang tik hun kembali menusuk pula ke kanan dan menikam ke kiri Kerat, kerat, bahwa loh hun dan ciu kin berdua juga tertusuk semua Pedang mereka terjatuh ke lantai Bagus teriak ban cinsan dengan menarik muka Dengan menghunus pedangnya, pelahan-lahan ban ka maju ke tengah Ia pandang tik hun dengan melotot Sekonyong-konyong ia membentak dan sekaligus melontarkan tiga tusukan Namun semuanya dapat ditangkis tik hun dengan baik Tiba-tiba ia operkan pedang ke tangan kiri Tangan kanan terus membalik dan menampar Loh, tepat sekali ban ka kena ditempiling Tamparan tik hun ini lebih-lebih tak terduga oleh siapapun Dalam kagetnya ban ka, menyusul tik hun sudah ajun kakinya pula menyejak dada lawan Maka ban ka tak tahan lagi, ia jatuh terduduk Cepat bok heng berlari maju hendak membangunkan seng suheng Namun tik hun tidak memberi kesempatan padanya Kontan ia menusuk hingga terpaksa bok heng mesti menangkis Melihat tik hun begitu perkasa, sedangkan ban ka sampai muntah darah dan terduduk di lantai tak sanggup berdiri lagi Seketika go hem, pang tan dan sim siap bertiga ikut menyerbu maju Dalam pada itu demi mendengar suara ribut-ribut itu Banyak di antara pelayan keluarga ban juga berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi Jik tiang hoat sendiri menjadi bingung dan tidak tahu tindakan apa yang harus diambilnya Sebaliknya jik hang berteriak-teriak, tia-tia, mereka mengerojok tik suko Lekas, lekas yang kau menolong dia Sementara itu terdengarlah suara kerang-kerang yang ramai Sinar tajam berkilauan, berbatang-batang pedang tampak mencelat jatuh ke tengah pelayan-pelayan yang merubung asik menonton itu Karuan keadaan kacau balau, kawanan pelayan itu berlari kian kemari untuk menghindar Hanya sekejap saja senjatanya bok heng, go hem, pang tau dan sim siap sudah terlepas dari cekalan oleh gi kiam sik atau gajah melepaskan pedang yang digunakan tik hun itu Bagus, bagus tiba-tiba ban cin san tepuk tangan sambil tertawa Wah, jik su te, ternyata engka sudah berhasil mejakinkan soh sim kiam hoat Kiong hai, kiong hai tiang hoat tertegun Sahutnya kemudian, soh sim kiam apa katamu beberapa jurus yang dikeluarkan tik hiantik itu kalau bukan soh sim kiam hoat lantas apalagi kata cin san Kunji, kinji, kaji, mundurlah semua Tik su heng kalian sudah diajarkan soh sim kiam hoat oleh jik su siok Mana mampu kalian melawan dia lalu ia katakan pula kepada jik tiang hoat Su te, kiranya engkau cuma pura-pura dungu saja, tapi sebenarnya maha pintar Dengan tiga jurus yang dipelajarinya dari pengemis tua itu, dalam sekejap saja tik hun sudah mengalahkan kedelapan lawannya, sudah tentu ia sangat senang Tapi karena kemenangannya begitu mudah diperoleh, ia menjadi bingung malah dan kiku Ia pandang suhu, pandang seng sumoai dan lain saat pandang-pandang lagi kepada seng supek dengan melongo tiba-tiba jik tiang hoat mendekati tik hun Ia ambil pedang dari tangan pemuda itu, mendadak ujung senjata itu terus diarahkan ke tenggorokan seng murid sambil membentak Beberapa jurus tadi engkau dapat mempelajari dari siapa karuan tik hun kaget, sebenarnya ia tidak pernah berdusta Tapi dengan tegas si pengemis tua itu telah pesan bahwa rahasianya kalau dibocorkan, tentu akan membahayakan jiwa pengemis itu Sebab itu pula dirinya sudah bersumpah tidak akan membocorkannya Maka sahutnya dengan lancar, suhu, suhu, itu adalah pemi, pemikiran teucu sendiri Kau dapat menciptakan jurus ilmu pedang sebagus itu bentak tiang hoat pula Kau, kau berani omong sembelarangan pada aku? Pabila kau tidak mengaku, sekali tusuk segera kuhabiskan nyawamu berbareng ujung pedang Lantas disuruh maju sedikit hingga nancap beberapa mili ke dalam daging leher tik hun, seketika darah merembes keluar Cepat ji hang lari maju untuk menarik tangan seng aja, serunya, tia, sejengkal pun suku tidak pernah berpisah dari kita Dari mana dia mendapat ajaran silat orang lain? Beberapa jurus itu bukankah engkau orang tua yang mengajarkan padanya memangnya buat apa kau masih berlagak pilon, sute, demikian jengek ban cinsan Putrimu sendiri sudah cukup jelas mengatakan, apa perlu aku menanya lagi? Marilah, marilah aku memberi selama tiga cawan padamu Ia menuang penuh dua cawan arak Ia sendiri meneguk habis dulu secawan Lalu katanya pula, nah, suhemmu ini sudah mengeringkan cawan lebih dulu Engkau harus memberi muka padaku Jik tiang hoat mendengu sekali dan membanting pedang ke lantai Lalu menerima suguhan tiga cawan itu Ia termenung-menung ragu-ragu dan tidak habis mengerti, pikirnya, dikala kepepet, setiap orang memang bisa berlaku nekat dan menjadi lebih tangkas daripada biasanya Tapi Hun Ji tadi bukan lagi kekalapan, tapi jurus-jurus serangannya itu sangat indah dan bagus Aneh, sungguh aneh, Ban Chinsan lantas berbangkit Katanya, Jik Sute, ada suatu urusan ingin kurundingkan dengan engkau Marilah kita ke kamar baka untuk bicara tiang hoat hanya mengangguk dan ikut berbangkit Lalu kedua saudara seperguruan itu berjalan ke kamar baka Tinggal di ruangan itu, kedelapan murid Ban Chinsan masih melotot titikun Namun Jik Hang lantas tarik Seng Suheng duduk kembali ke tempatnya tadi Aku hendak buang air Wah, aku sampai terkencing-kencing oleh kelihayaan Tik Esuko, kata Sim Sia tiba-tiba Pat Sute, bentak loh kun, apa belum cukup engkau membuat malusin Siami melet-melet lidah dan meninggalkan ruangan itu Tapi ia hanya pura-pura menuju ke kamar kecil, lalu ia memutar keluar kamar baka dengan berjengket-jengket Ia dengar suara gunya sedang berkata, Jik Sute, rahasia yang sudah terpendam selama 20 tahun itu barulah hari ini terbongkar Sia tiba-tiba tidak paham, apa artinya terbongkar itu terdengar Jik Tiang Hoat menyaut Masakah masih perlu kujelaskan lagi? Coba jawablah, kira bagaimana suhu meninggalnya suhu kehilangan sejilid buku latihan silat Karena di cari-cari tetap tidak ketemu, beliau menjadi sedih dan akhirnya meninggal Hal ini toh kau sendiri cukup tahu, mengapa tanya kepada ku baik Lalu tentang kitab yang hilang itu, apakah namanya aku justru pernah mendengar dari suhu Kitab itu bernama Soh Sim Kiam Boh, Soh Sim apa segala, aku tidak paham, hehehe, haha, hahaha Apanya yang menggelikan Jik Sute, lagakmu benar-benar sangat pintar Sudah terang engkau mahir Soh Sim Kiam itu, tapi kau pura-pura dungu Apakah engkau hendak menguji aku serahkan sini serahkan apa kau tahu sendiri Masih pura-pura bodoh hektomekar, aku Jik Tiang Hoat justru tidak pernah takut padamu Sim Sia menjadi takut mendengar pertengkaran seng suhu dan susyok itu Cepat ia berlari kembali ke ruangan depan dan membisiki loh kun Toa Su Heng, suhu sedang bertengkar dengan susyok Boleh jadi bakal berkelahi, loh kun terkesiap Ia berbangkit dan berkata, marilah kita coba pergi melihatnya Maka berbondong-bondong pergilah murid-murid Ban Cinsan itu ke kamar bakar Mari kita pun kesana ajak Jik Hang sambil menarik Tik Hun Tik Hun mengangguk Dan baru dia berjalan beberapa tindak, Jik Hang sudah sodorkan sebatang pedang kepadanya Waktu menoleh, ia lihat gadis itu membawa pula dia batang pedang Buat apa sampai dua batang tanya Tik Hun Ajak tidak membawa senjata sahut Jik Hang Setiba di luar kamar bakar sana, kedelapan muridnya Ban Cinsan tampak sedang pasang kuping mengikuti apa yang terjadi di dalam kamar itu Jik Hang dan Tik Hun berdiri agar jauh dan ikut mendengar suara pertengkaran itu Sudah terang sekarang bahwa jiwa suhu adalah hengkau yang membunuhnya Demikian Ban Cinsan sedang berkata Kentut, kentut busuk Dari mana kau berani sembarangan menuduh aku sahut Jik Tiang Hoat dengan gusar Suaranya kedengarannya sampai serat Habis, Soh Sim Piam Boah milik suhu itu bukankah dicuri oleh kau Aku peduli apa Soh Sim Piam Boah segala? Kau bermaksud mempitnah aku jah? Huh, jangan harap tapi beberapa jurus yang dimainkan muridmu itu bukankah Soh Sim Piam Hoat? Kau masih berani membantah bakat pembawaan muridku memang pintar Itu adalah hasil pemikirannya sendiri Bahkan aku sendiri pun tidak bisa Masakah itulah Soh Sim Piam Hoat segala? Kau menyuruh bokheng pergi mengundang aku Katanya engkau sendiri yang sudah berhasil menjakinkan Soh Sim Piam Hoat Benar tidak hal ini? Apa perlu panggil bokheng untuk dijadikan saksi? Maka berpalinglah semua orang di luar kamar itu ke arah bokheng Wajah pemuda itu tampak merengut Terang apa yang dikatakan Jik Piam Hoat itu memang tidak salah Tik Hun pun saling pandang sekejap dengan Jik Hong dan mengangguk-angguk Pikirnya, apa yang dikatakan bokheng tempoh hari aku pun ikut mendengar Tidak mungkin ia bisa menyangkal Maka terdengar Ban Chin San telah menjawab dengan terbahak-bahak Sudah tentu aku yang suruh bokheng menyampaikan kata-kata itu kepadamu Kalau tidak demikian, masakah aku dapat memancing engkau kesini? Jik Piam Hoat, ingin ku tanya padamu Kau bilang tidak pernah mendengar nama Soh Sim Piam segala Tapi mengapa waktu bokheng mengatakan aku sudah berhasil menjakinkan ilmu pedang itu Buru-buru engkau lantas datang kemari? Nah, apakah kau masih berani mungkir? Aha, jadi kau sengaja memancing aku disini benar Maka letaskah serahkan Tiam Boah dan menyurah pula ke kuburannya Suhu untuk minta maaf Kenapa mesti diserahkan padamu Hektometer? Aku toa suhengmu atau bukan keadaan sunyi sejenak di dalam kamar itu Kemudian terdengar suara Jik Tiang Hoat berkata Baik, ku serahkan padamu Mendengar itu, semua orang yang mengintip di luar kamar itu tergetar Tik Hun dan Jik Hang malu sekali Loh kun bergelapan melirik hina pula ke arah mereka Sungguh gemas dan penasaran sekali Jik Hang Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa seng ajah terima menyerah secara begitu memalukan Tapi mendadak terdengarlah suara jeritan ngeri sekali Itulah suaranya Ban Cinsan Ajah teriak bangka Cepat ia pun dobrak pintu kamar dan berlari ke dalam Maka tertampaklah di atas dada Ban Cinsan tertancap sebila belati yang mengkilap Dan orangnya menggeletak bermandikan darah Jendela kamar tampak terpentang Namun bajangan Jik Tiang Hoat sudah tidak kelihatan Tia, Tia seru bangka dengan menangis sambil menubruk ke samping tubuh seng ajah Denegu pelahan Jik Hang pun memanggil Tia, Tia sebaliknya Loh kun terus berseru Lekas, lekas tangkap pembunuh Biar ramai-ramai para murid Ban Cinsan lantas mengudak keluar sambil berteriak-teriak hendak menangkap pembunuh Tik Hun sendiri bingung juga oleh kejadian itu Ia lihat tubuh Jik Hang agak sempojongan, lekas-lekas dipayangnya Waktu menunduk, tertampak wajah Ban Cinsan sangat beringas menekutkan Mungkin sebelum ajalnya telah menderita kesakitan sekali Tik Hun tidak berani memandang lagi Ia mengajak pelahan Marilah kita pergi saja Sumoai tapi belum lagi Jik Hang menjawab Tiba-tiba suara orang telah berkata di belakang mereka Kalian adalah komplotan pembunuh buruku Jangan coba lari waktu Tik Hun menoleh Ia lihat ujung pedang Bok Heng sudah mengancam di belakang punggungnya Jik Hang Tik Hun menjadi gusar dan hendak menjawab dengan kata-kata lebih pedas Tapi demi mengingat gurunya memang nyata telah membunuh Su Heng sendiri Perbuatan burhaka seperti itu benar-benar sangat rendah dan jahat Maka ia tidak berani buka suara lagi dan menunduk Kalian lekas berdiam di dalam kamar saja dan ia mencoba melarikan diri Nanti kalau kami sudah dapat menangkap Jik Tiang Hoat Sekalian akan kami adukan pada pembesar negeri Kata Bok Heng Urusan ini adalah gara-garaku Biarlah aku yang bertanggung jawab Hendak dikorek atau disembelih Boleh silahkan Tapi jangan mengganggu semua iku yang tak berdosa Sahut Tik Hun Tak perlu banyak bicara Lekas jalan bentak Bok Heng sambil mendorongnya Tik Hun dengar di luar sana masih ribut dengan suara teriakan akan menangkap pembunuh Menyusul di jalan kota sana juga riuh ramai dengan suara gembreng Malu dan sesal rasa hati Tik Hun Dengan menahan perasaannya itu segera ia pun melangkah ke kamarnya sendiri Suko, Lan, Lantas bagaimana baiknya ini Seru Jik Hang dengan menangis menyaksikan Seng Su Heng digiring pergi Aku, aku tidak tahu Sahut Tik Hun tergagap Biarlah aku yang menanggung dosanya Su Hu Tia-tia Seru Jik Hang pula Ke, kemanakah beliau telah pergi? Seorang diri Tik Hun duduk termenung di dalam kamarnya Waktu itu sudah 2-3 jam sesudah terjadi pembunuhan Ban Chim San Sambil memandang api lilin di atas mejanya Pikiran Tik Hun sangat kusut Di atas meja situ masih terdapat sisa setengah botol arak Walaupun tidak biasa Namun ia terus meneguk secawan demi secawan hingga kepalanya serasa pujeng seakan-akan pecah Sementara itu suara-suara ribut di luar sudah sirap Tapi telinga Tik Hun masih mengiang-ngiang kata-kata orang banyak Pembunuh sudah menghilang Biarlah besok kita kejar ke Ong Lem Betapapun kita harus menangkapnya untuk membalas sakit hati Su Hu Ja, biarpun dia lari ke ujung langit juga akan kita tangkap kembali Untuk dicincang besok juga kita lantas undang tokoh-tokoh bulim Untuk dimintai keadilan dan pembunuh pengecut itu harus diuber sampai ketemu Benar, mari kita bunuh dulu kedua anjing kecil puteri dan muridnya itu Untuk dibuat sesajen arwah suhu Sabarlah, biar besok koam tayah, cuwon besar bupati Memeriksa mayat dulu Begitulah Tik Hun terus tenggelam dalam lamunannya Ia pikir Seng Sumuai dapat disuruh melarikan diri saja Tapi seorang gadis, kalau terluntang lantung di Kangau Kemana dia harus menenduh? Pikirnya pula, biarlah ku bawa lari dia Ah, tidak, tidak Awal perkara ini adalah gara-garaku Kalau aku tidak berkelahi dengan para suheng dari keluarga Ban Masakah supek bisa mencurigai suhu telah mencuri Soh Sim Tiamboh segala? Padahal suhu adalah seorang paling jujur, tidak mungkin beliau sudi mencuri yang benar Ketiga jurus itu adalah ajaran si pengemis padaku Tapi suhu sudah kadung membunuh orang Kalau ku katakan sekarang, tentu juga tiada yang mau percaya Ja, memang aku yang salah, dosaku terlalu besar Besok aku harus menerangkan duduknya perkara di hadapan orang banyak untuk mencuci kesalahan suhu Akan tetapi, toh sudah terang suhu yang membunuh Ban Supek Apakah dapat dosanya dicuci bersih? Tidak, aku tak boleh melarikan diri Aku harus tinggal di sini untuk memikul dosa suhu Biar mereka menghajar dan membunuh aku saja Begitulah sedang Tik Hun dibuai oleh pikiran-pikiran yang ruat itu Tiba-tiba terdengar suara keletak sekali di atas atap rumah Waktu Tik Hun mendongak, ia lihat sesosok bayang melayang lewat dari rumah kanan sana ke rumah sebelah kiri Hampir-hampir ia berseru memanggil suhu Tapi demi diperhatikan, ia lihat perawakan orang itu tinggi dan kurus Terang bukan gurunya Menyusul mana kembali suatu bajangan orang melompat lewat lagi Malahan sekali itu tampak jelas orang itu menghunus golok Apakah mereka sedang mencari suhu? Mungkinkah suhu masih berada di sekitar sini dan belum lari pergi Demikian Tik Hun menduga-duga Tengah Tik Hun bersangsi, tiba-tiba didengarnya suara jeritan kaum wanita dari rumah sebelah kiri sana Ia terkejut, tanpa pikir lagi ia sambar pedangnya terus melompat keluar Yang terpikir olehnya jalah, mereka sedang mengani aja sumo ai Dalam pada itu terdengar pula jeritan seorang wanita sedang minta tolong Suara itu seperti bukan suaranya Jik Hang Tapi Tik Hun terlalu menguapirkan keselamatan Seng Sumo Ai Ia tidak sempat membeda-bedakan apakah itu suaranya Jik Hang atau bukan Sekali lompat, ia berdiri tegak di imper rumah Sementara itu suara minta tolong terdengar lagi Serahkan nyawamu, bangsat bentak Tik Hun sambil melompat masuk ke dalam kamar dan meneriang kedua bajingan itu Segera Tik Hun melompat ke arah datangnya suara Ia lihat di atas loteng gedung itu ada sinar berita, daun jendela kamar tampak terbuka Cepat ia melayang ke pinggir jendela dan melongo ke dalam kamar Kebetulan ia melihat seorang wanita dalam keadaan terikat sedang ditelentangkan di atas ranyang Dua laki-laki yang punggungnya menggembelok-golok sedang hendak berbuat tidak senenoh Tik Hun tidak kenal siapakah wanita itu, tapi terang wanita itu sangat ketakutan Wajahnya pucat dan sedang mirontaronka di atas ranyang sambil berteriak-teriak minta tolong Tik Hun berjiwa kesatia, meski ia sendiri dalam kesulitan Tapi melihat keselamatan orang lain terancam, ia tidak dapat tinggal diam Terus saja ia melompat masuk ke dalam kamar, kontan pedangnya menusuk salah seorang laki-laki itu Namun laki-laki itu cukup gesit, cepat ia berkelit, menyusul ia sambar sebuah kursi di sampingnya untuk menangkis Di sebelah sana laki-laki yang lain sudah lantas lolos senjata terus membacok Tik Hun melihat kedua laki-laki itu memakai kedok kain hitam, hanya sepasang neti mereka yang kelihatan Segera ia membentak, bangsat, serahkan jiwamu Berbareng ia menusuk pula tiga kali beruntun-runtun Tanpa bersuara kedua laki-laki itu menangkis dan balas menyerang Tiba-tiba satu di antaranya berseru, luhiantit Mari pergi jah, anggap keparat ban cinsan itu masih untung Lain kali kita datang lagi menuntut balas, sahut laki-laki yang lain Berbareng goloknya lantas membacok pula ke atas kepala Tik Hun Karena serangan itu cukup ganas, terpaksa Tik Hun mengegos Kesempatan itu telah digunakan oleh laki-laki yang satunya untuk mendepak meja Hingga tatakan lilin di atas meja itu jatuh ke lantai dan sirap Seketika kamar itu menjadi gelap-gelita Menyusul mana kedua laki-laki itu lantas melesat keluar melalui jendela Saat lain terdengarlah suara gemertakan Beberapa potong genting telah ditimpukan ke dalam kamar Dalam kegelapan Tik Hun kurang celi Pula ilmu ginkang bukan menjadi kemahirannya Maka ia pun tidak berani mengejar Ia pikir salah seorang tadi silu Tentu adalah begundalnya lutong yang hendak membalas dendam Tapi mereka tidak tahu kalau Ban Supek sudah tewas Pada saat itu, tiba-tiba wanita di atas ranyang itu menyerit lagi Aduh, sakitnya Matilah aku Dadaku tertancap belati Tik Hun terkejut Cepat tanyanya Hi, apa kau telah ditikam maling itu? Aduh, kena Dadaku kena rintih wanita itu Biar ku nyalakan lilin untuk memeriksa lukamu Ujar Tik Hun Oh, tolong Tolonglah aku Lekas rintih pula si wanita Mendengar suara orang sangat menderita Segera Tik Hun mendekatinya Di luar dugaan Mendadak wanita itu terus merangkul rat-rat tubuhnya Tik Hun sambil berteriak-teriak Tolong, tolong Ada maling Tolong sungguh kejut Tik Hun tak terkira Sudah terang tadi ia melihat wanita itu terikat kaki tangannya Mengapa sekarang dapat menyikapnya lekas-lekas Ya hendak mendorong pergi orang Siapa tahu tenaga wanita itu ternyata tidak lemah Bahkan menyikap lebih kencang hingga seketika Tik Hun susah melepaskan diri Tiba-tiba keadaan menjadi terang Dari luar jendela menyelonong masuk dua obor hingga kamar itu terang-benerang Berbareng suara beberapa orang sedang menanya Ada apa? Ada apa? Tolong Ada J. Hoa Chat Maling cabul Tolong masih wanita itu berteriak-teriak Tik Hun menjadi gusar, serunya, Ken Kenapakah sembarangan omong berbareng ia pun mendorong-dorong hendak melepaskan diri Kalau tadi wanita itu menyikap kencang-kencang hinggangnya Tik Hun Adalah sekarang ia malah menolak dorongan Tik Hun itu sambil berseru Jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang aku Dan selagi Tik Hun hendak berlari menyingkir, nyas tahu-tahu tengkutnya terasa dingin, sebatang pedang telah mengancam leharnya Dan sedang Tik Hun hendak memeladiri, sekonyong-konyong sinar putih berkelebat, ia merasa tangan kanan kesakitan, terang pedangnya sudah jatuh ke lantai Waktu ia memandang ke bawah, hampir-hampir ia jatuh ke lengar Ternyata kelima jari tangan kanannya telah dipapas orang hingga habis, darah memancur keluar bagai metu air Waktu Tik Hun melirik, ia lihat Gohem berdiri di sampingnya sambil menghunus pedang yang bernoda darah Kau hanya ini saja tercetus dari mulutnya Tik Hun, berbareng kakinya terus mendepak Tapi mendadak punggungnya terasa digebuk orang sekali hingga ia terhuyung-huyung dan jatuh menindih di atas badan wanita tadi Kembali wanita itu berteriak-teriak pula, aduh, tolong, tolong, ada maling Ringkus bangsat kecil ini terdengarlah pun berkata, Tik Hun sudah nekat dan akan mengadu jiwa dengan mereka Meski dia cuma seorang anak desa yang tidak berpengalaman, tapi kini ia pun insjaf dirinya telah terjebak oleh tipu muslihat orang Maka begitu melompat bangun, terus saja loh kun hendak dirangsangnya Tapi sekilas dilihatnya satu wajah yang cantik dan pucat Itulah Jik Hang Tik Hun tertegun, ia lihat mimik wajah Jik Hang penuh mengunyuk rasa duka, marah, dan hina pula Sumo ai serunya Muka Jik Hang merah padam, sahutnya, Ken, kenapa kau berbuat begini meski rasa Tik Hun penuh penasaran Namun dalam saat demikian ia menjadi tidak sanggup buka suara Maka menangislah Jik Hang, katanya pula sambil terguguk sedih Oh, leh, lebih baik aku mati saja dan demi nampak kelima jari tangan Tik Hun terkutung, ia ikut sedih Tanpa pikir ia robek ujung bajunya dan mendekati Seng Su Heng untuk memalut lukanya Saking kesakitan, beberapa kali hampir-hampir Tik Hun pingsan Namun ia bertahan sekuat-kuatnya sambil mengertak gigi hingga bibir sendiri tergigit pecah Sio Sun Yeo, ibu guru kecil, bangsat ini berani berbuat kurang ajar padamu Tentu kami akan cincang dia, demikian kata loh kun kemudian Kiranya wanita itu adalah gundiknya Ban Chin San, namanya si Mirah Dengan aksi ia menutupi mukanya sendiri sambil menangis pula Oh, macam-macam bujukan yang dia katakan padaku Ia bilang guru musuh, sudah mati dan suruh aku mengikut dia Ia bilang ajahnya nonajik telah membunuh orang hingga dia ikut tersangkut urusan Ia mengatakan telah banyak mengumpulkan harta benda Sudah kajar aja mendadak, aku diajak ikut minggat Dalam keadaan bingung Tik Hun tidak sanggup lagi membela diri Ia cuma bisa menggumam, bohong, bohong hajo pergi menggeledah kamar bangsat kecil ini teriak Ciu Kin Maka beramai-ramai Tik Hun lantas digusur ke kamarnya Dengan bingung Jihang ikut juga dari belakang Sebaliknya Ban Ka lantas berkata, kalian jangan bikin susah Tik Su Ko Belum terang perkaranya, jangan sampai mempitenah orang baik-baik Huh, masakah perkaranya masih kurang jelas ujar Ciu Kin dengan gusar Apakah tadi engkau tidak mendengar dan menyaksikan sendiri kata Ciu Kin? Jah, tapi boleh jadi karena dia terlalu banyak minum Dalam keadaan mabuk menjadi silap, sahut ban Ka Datangnya kejadian-kejadian itu sangat cepat Hingga Jihang sudah tidak bisa berpikir pula diam-diam Ia sangat berterima kasih mendengar ban Ka membela Tik Hun Dengan pelahan ia pun berkata padanya Ban Suko, memang Tik Su Heng bukanlah orang semacam itu Jah, makanya aku kira dia terlalu banyak minum Soal mencuri tentu tak nanti diperbuatnya, sahut ban Ka Tengah bicara, Tik Hun sudah digusur ke dalam kamarnya Sepasang mati Sim Sia berjelilatan kian kemari Tiba-tiba ia mendekati tempat tidur Ia tarik keluar satu bungkusan yang antap dan bersuara gemerintinya logam Karuan Tik Hun bertambah kaget Ia lihat Sim Sia membuka bungkusan itu dan menuang keluar isinya Ternyata semuanya adalah perkakas-perkakas rumah tangga dari emas dan perak Kembali Tik Hun menyerit sambil memegangi meja Segera ban Ka menghiburnya Jangan khawatir, Tik Sumo Ai Pelahan-lahan kita mencari dajah lain Menyusul pangtan menyingkap kasur dan tertampak pula dua bungkusan lain Waktu dibuka, isinya adalah emas entan dan perhiasan permata Kini Tik Hun tidak ragu-ragu lagi Menyesalnya tidak kepalang Sungguh kalau bisa ia ingin membunuh diri saja Sejak kecil ia dibesarkan bersama Tik Hun Dalam pandangannya pemuda itu adalah calon suaminya Kelak Siapa duga kekasih yang sangat dihormat dan dicintainya itu dikala dirinya sedang dirundung malang Lantas akan minggat bersama wanita lain Apa benar-benar wanita yang genir ini telah berhasil menggodanya Atau dia khawatir tersangkut perkaranya aja Maka ingin melarikan diri Demikian pikirnya Dalam pada itu Loh Hun telah memaki Bangsat, bukti-bukti sudah nyata Apakah kau masih berani menyangkal berbareng itu Plak-plak, kontan dia tempiling Tik Hun dua kali Karena kedua tangannya dipegangi Sang Kin dan Go Him Tik Hun tidak dapat menangkis Karuan pipinya terus merah abu Bahkan Loh Hun belum puas Kembali ia jotos sekali pula di dadanya Tik Hun Jangan, jangan memukulnya Ada apa bisa dibicarakan secara baik-baik Seru Jik Hong melerai Mampuskan dulu bangsat kecil ini baru diseret ke pengadilan negeri Seru Ciu Kin Berbareng ia pun menghantam sekali Tak tahan lagi Tik Hun menyemburkan darah Segera pangtan pun maju dengan pedang terhunus Katanya, potong sekalian tangan kirinya Biar dia buntung terus saja Sang Kin angkat lengan kiri Tik Hun dan pangtan Ajun pedangnya hendak menabas Saking khawatirnya sampai Jik Hong menyerit sekali Maka berkatalah bangka Sudahlah, jangan bikin susah dia lagi Biar kita serahkan dia kepada yang berwajib saja Melihat pangtan sudah menarik kembali pedangnya Barulah Jik Hong merasa lega Dengan air matu berlinang-linang Ia pandang sekejap kepada bangka dengan penuh rasa terima kasih Sudah tentu di depan pembesar negeri juga Tik Hun tak bisa memberi pengakuan yang memuaskan Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa Seng Sumoai yang dicintainya itu pun percaja dirinya menjadi maling dan bermaksud membawa minggat perempuan lain Satu, dua, tiga, empat Begitulah rangketan petugas yang menghujani bebokong Tik Hun Walaupun rangketan itu sangat keras Namun kalau dibandingkan hatinya yang sakit waktu itu Rangketan itu boleh dikata tiada artinya Bahkan rasa sakit luka tangan kanannya pun tak ada artinya lagi Koma sepuluh, lima belas, dua puluh Demikian Tik Hun terus dihujani rangketan hingga kulit dagingnya melocot sampai akhirnya ia pun tak sadarkan diri Ketika Tik Hun siuman di dalam penyara Ia merasa kepalanya sangat berat Ia tidak tahu di mana dirinya berada saat itu dan sudah lewat berapa lamanya Pelahan-lahannya merasakan kesakitan luka jari tangannya itu Kemudian merasakan tunggung Paha dan bokong juga kesakitan sekali Ia ingin membalik tubuh sepaja tempat yang kesakitan itu tidak tertindih di bawah Tapi mendadak pundaknya juga kesakitan luar biasa Kembali ia jatuh pingsan Ketika untuk kedua kalinya ia siuman Pertama yang terdengar olehnya adalah suara rintihannya sendiri Menyusul terasalah kesakitan di antro tubuhnya Ia tidak tahu mengapa pundaknya sedemikian sakitnya Apakah disebabkan kedua pundaknya juga dipapas orang? Sungguh ia tidak berani memandang lagi Mendadak ia mendengar suara gemerincingnya benturan besi Waktu ia menunduk Ia lihat ada dua utas rantai menyulur turun dari pundaknya sendiri Karuan ia kaget dan takut Ketika ia melirik ke pundak Seketika gemetarlah tubuhnya Dan karena gemetar Pundaknya menjadi lebih kesakitan lagi Kiranya kedua rantai itu telah menerobos pipekut Tulang pundak Di pundaknya dan ujungnya digembok bersatu Dengan rantai belenggu kaki dan tangannya Bahwa tulang pundak dilubangi Ia pernah mendengar cerita gurunya Ketika itu katanya cuma dilakukan oleh pembesar negeri Terhadap penjahat kali besar Sekali pipekut ditembus Sekalipun kepandaianmu setinggi langit juga tak berguna lagi Sesaat itu timbul macam-macam pertanyaan dalam benaknya Tikaun Kenapa aku diperlakukan begini? Aku terpitnah Apa pembesar negeri tak tahu ketika diperiksa Tikaun Bupati Pernah juga ia menuturkan apa yang terjadi sebenarnya Akan tetapi ia kalah bukti dan saksi Si mirah, itu gundiknya Ban Chin San Tegas-tegas menuduh dia bermaksud Memperkosanya Kedelapan muridnya Ban Chin San juga menyatakan Menemukan bukti-bukti harta curiannya di kamarnya Tikaun Opas-opas kota Heng Chiu juga mengatakan Tidak mungkin ada penjahat yang berani Menggerayangi keluarga Ban yang disedani itu Tikaun masih ingat wajah Tikaun itu cukup pulas asih tampaknya Usianya kira-kira setengah umur Ia jakin cuan besar Tikaun itu cuma sementara ini Percaja pada aduan orang Tapi akhirnya pasti dapat menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya Akan tetapi kelima jari tangannya telah dipapas orang Kelak mana dapat menggunakan pedang lagi? Begitulah dengan penuh rasa gusar, sesal dan sedih Tanpa hiraukan rasa sakit ia terus berbangkit Dan berteriak-teriak, penasaran Penasaran tapi mendadak kakinya terasa lemas Ia terbanting jatuh lagi Watak Tikaun memang sangat keras kepala Segera ia merontah hendak bangun pula Tapi baru saja berdiri, kembali kakinya lemas Lagi-lagi ia roboh telungkup Namun sambil merangka-rangka ia masih berteriak-teriak Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah Hehehe, otot tulangmu telah dirusak orang Kepandaianmu telah punah semua Hihi, modal yang kau tanam ini sungguh tidak kecil Demikian tiba-tiba suara seorang berkata dengan dingin di pojok kamar penyara itu Namun Tikaun tidak guberis pada siapa yang berbicara itu Dan apa artinya kata-kata itu Ia masih terus berteriak Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah mendengar suara ribut itu Seorang sipir bui mendatanginya dan membentak Ada apa kau gembar-gembor, lekas tutup bacotmu Tapi teriakan Tikhun semakin keras Aku tidak bersalah kau tutup mulut Tidak bentak sipir bui itu dengan gusar Namun Tikhun berteriak terlebih keras lagi Sipir bui itu menyengir EJ sekali, ia putar pergi dan datang pula dengan membawa seember air Dari luar ruji kamar bui itu, terus saja ia siramkan air itu ke badan Tikhun Seketika Tikhun mengendus bau pesing, hendak menghindar sudah tak keburu lagi Karuan seluruh tubuhnya basah kujuk Kiranya air yang disiramkan sipir bui itu adalah air kencing Air kencing mengandung kadar garam Maka rasa sakit luka-luka Tikhun itu bertambah perih oleh karena tersiram air kencing yang asin itu Matanya menjadi berkunang-kunang dan gelap Kembali ia pingsan lagi Tikhun tak tahan lagi oleh siksaan itu Ia jatuh sakit panas Dalam keadaan tak sadar ia selalu mengigau memanggil suhu dan sumu air Berturut-turut tiga hari ia sama sekali tidak makan nasi yang dihantarkan sipir bui Sampai hari keempat, panas badannya sudah mulai hilang Luka-lukanya juga sudah mulai kaku hingga tidak terlalu sakit seperti tempoh hari Dan begitu ingat pada penasarannya, kembali ia berteriak Aku tidak bersalah tapi suaranya sekarang sudah terlalu lemah Ia cuma bisa merintih-rintih saja Setelah duduk sebentar dan agak tenang Ia coba memeriksa keadaan kamar bui yang terbuat dari batu itu Luasnya kira-kira tiga meter persegi Lantainya batu, dindingnya juga batu Di pojok sana terdapat sebuah tong kotoran Bau yang tercium olehnya adalah bau apek dan bacin melulu Waktu ia berpaling, ia lihat di ujung sana ada sepasang metu yang bengis sedang melotot kepadanya Ia terkejut Tak tersangka olehnya di dalam bui itu masih ada seorang lain lagi Ia lihat orang itu penuh berwok, rambutnya panjang terurai sampai di atas pundak Bajunya compang-camping tak keruan hingga lebih mirip orang hutan Ada juga persamaannya dengan dirinya, yaitu kaki tangan orang itu pun diborgol Bahkan pipekut di pundaknya juga ditembusi dua utas rantai Melihat itu, perasaan yang pertama-tama timbul padanya adalah senang Sebab di dunia ini ternyata masih ada seorang lagi yang tidak beruntung dan senasib seperti dirinya Tapi lantas pikirnya pula, orang ini begini Bengis, tentu seorang penjahat kali besar Ia dihukum karena setimpal dengan dosanya Tapi aku dihukum tanpa salah Tak dapat aku dipersamakan dia, berpikir sampai di sini Tanpa merasa air matanya terus bercucuran Waktu ia dirangket dan dipenyarakan Meski sudah banyak derita yang dirasakan Tapi selama itu ia mengertak gigi bertahan sebisanya dan tidak pernah meneteskan air mata Tapi kini mendadak menangis Ia menjadi tak tahan lagi Akhirnya ia menangis tergerung-gerung dengan keras Hektometer, permainanmu sungguh hidup benar, pandai sekali kau Apa engkau bekas pemain sandiwara, ja ejek si hukuman berwok itu Namun Tikhun tidak menggubrisnya, ia tetap menangis sekeras-kerasnya Maka terdengarlah suara sipir bui itu mendatangi lagi dengan membawa seember air kencing pula Melihat itu, betapapun Tikhun kepala batu juga sudah kapok Kuatir kalau disiram air kencing lagi Terpaksa ia berhentikan tangisannya Tiba-tiba sipir itu mengamat-amatinya sejenak Lalu katanya, bajingan cilik Itulah ada orang datang menyembuk kau girang Tercampur kejut tikhun Cepat tanyanya, sia, siapa sipir itu Memandangnya sejenak pula Lalu mengeluarkan kunci untuk membuka gembok pintu Kemudian ia pun keluar untuk membuka pintu besi di ujung lorong sana Ketika pintu besi di luar itu dikunci lagi Maka terdengarlah suara tindakan tiga orang mendatangi Saking girangnya Tikhun terus melompat bangun Tapi kakinya masih lemas Ia terguling pula Terpaksa bersandar di dinding sambil memandang keluar Karena bergeraknya itu Pundaknya menjadi sangat kesakitan Tapi untuk sementara sudah dilupakan olehnya Sebab dia jakin orang yang datang itu tentu suhu dan sumuainya Mendadak seruan suhu yang diucapkan separoh itu ditelannya kembali hingga mulutnya masih ternganga Ternyata ketiga orang yang datang itu Pertama-tama memang betul sipir bui itu Orang kedua juga benar adalah Seng Sumoai, Jik Hang Tapi orang ketiga ternyata Seorang pemuda ganteng berdan dan perlente Itulah bangka adanya Suko, Suko seru Jik Hang Segera sambil menubruk ke pinggir langkan besi Tikhun mendekatinya Ia lihat pakaian gadis itu Terdiri dari bahan sutera Terang bukan lagi baju baru yang dipakainya dari desa itu Karena itu ia melangkah mundur lagi Ia lihat kedua mati si gadis merah bendul dan masih berseru Suko, Suko, kau, kau Di mana suhu selatikun? Apakah beliau sudah diketemukan Jik Hang Menjeleng kepala dan air matanya berlinang-linang tanpa menjawab Baikkah engkau? Tinggal di mana kau? Tanya tikhun pula Aku tidak punya tempat meneduh Maka sementara tinggal di rumah Ban Suko Tempat itu adalah tempat selaka Jangan engkau tinggal di sana Le, lekas pindah keluar seru tikhun Jik Hang menunduk Sahuknya dengan pelahan Tapi ke, kemana aku harus pergi? Aku tidak punya uang pula Ban Suko juga seng Sangat baik padaku Selama beberapa hari ini ia selalu, selalu mendatangi kantor kabupaten Ia sudah banyak mengeluarkan uangnya untuk menolong Menolong engkau, tikhun semakin gusar Teriaknya, aku toh tidak bersalah Perlu apa dia membuang uang? Dan care bagaimana kita harus membajar kembali padanya Nanti kalau tikhun tayloya sudah terang menyelidiki perkaraku Tentu aku akan dibebaskan Oh, Ken, kenapa engkau berbuat begitu? Mengapa hen, hendak meninggalkan aku demikian Tiba-tiba Jik Hang menangis pula setengah meratap Tikhun tercengang sejenak Tapi segera ia pun paham Ternyata sampai sekarang Seng Sumo Ai masih percaja dia telah perli-perlipan dengan wanita lain Serta mencuri harta milik orang Sesaat itu rasa sakit hatinya itu jauh lebih menderita Daripada sakit segala siksaan badan Rasanya beribu-ribu kata hendak dijelaskannya kepada Jik Hang Tapi toh sekecap pun tak sanggup diucapkannya Seakan-akan mulutnya sudah tak berkuasa lagi Melihat sikap tikhun yang luar biasa itu Jik Hang menjadi takut Ia berpaling tidak berani memandangnya lagi Melihat seng Sumo Ai mendadak melengos Sungguh hancur lulu hati tikhun Ia sangka segadis sudah sedemikian benci dan dendam padanya Karena ia telah menserong dengan wanita lain dan mencuri milik orang Oh, Sumo Ai, jika engkau sudah tidak mempercajai diriku lagi Kenapa engkau datang pula menyenguk aku demikian keluhnya dalam hati Maka ia tidak berani pandang segadis pula Pelahan-lahan ia pun berputar menghadap dinding Jik Hang menoleh pula, katanya Suko, apa yang sudah lalu, tak perlu kita bicarakan lagi sekarang Yang kuharap semoga selekasnya dapat memperoleh beritanya aja Ban Suko juga, juga akan berdajah untuk menyamin kau keluar Sebenarnya hati tikhun ingin mengatakan tidak sedih dijamin Dan ingin bilang engkau jangan tinggal di rumahnya Tapi meski mulutnya sudah terpentang Rasanya toh sangat berat mengeluarkan suara Saking terguncang perasaannya hingga badannya gemetar Rantai belenggunya ikut bersuara gemerincing Temponya sudah habis, lekas dasak sipir bui Di sini adalah penyara khusus untuk hukuman berat Sebenarnya dilarang orang menyenguk Kalau diketahui atasan, tentu kami celaka Nona, meski orang ini dapat keluar dengan hidup juga bakal menjadi cacat Maka lebih baik engkau melupakan dia saja Dan kawinlah dengan seorang pemuda yang ganteng lagi Ika jahhabis berkata, ia pandang bangka sekejap dengan senyum berarti Toa syok sebentar lagi, mohon jik hang Lalu ia ulurkan tangannya untuk menarik baju tikhun Katanya pula, suko, janganlah kau khawatir Aku pasti minta bang suko menolong keluar kau Lalu kita bersama akan pergi mencari ajah Ia angsurkan sebuah keranyang kecil ke dalam kamar Dan katanya, di dalam keranyang ada sedikit syobak, ikan pindang, telur ayam Dan ada lagi dua tahil uang perak Suko, si pirbui sudah tidak sabar lagi Bentaknya, Nona, jangan omong terus Aku tak bisa menunggu lagi Dan baru sekarang bangka ikut buka suara Tik suheng, jagalah dirimu baik-baik Perkaramu adalah perkaraku Siaute pasti akan berusaha sebisanya untuk minta keringanan pada keantaya Dan lain hari kami akan menengok kau lagi Dalam pada itu si pirbui sedang mendesak-desak lagi Terpaksa jik hang bertindak keluar sambil menoleh-noleh memandang tikhun Ia lihat pemuda itu menegak bagai patung Sedikit pun tidak bergerak dan tetap menghadap dinding yang terlihat oleh tikhun Waktu itu melulu dekat dekuk dinding batu yang kasap itu Sungguh ia ingin menoleh dan ingin memanggil semua ai Tapi mulutnya serasa gagu dan leharnya juga seakan-akan kaku Ia dengar tindakan tiga orang semakin menyauh Mendengar suara pintu besi dibuka dan ditutup kembali Lalu tindakan si pirbui yang berjalan kembali Ia pikir, ia mengatakan akan menyembuk aku lagi Apakah esoknya akan datang tikhun merasa lapar juga Segera ia hendak mengambil penganan dari keranyang yang ditinggalkan jik hang itu Tapi tiba-tiba sebuah tangan yang lebat dengan bulu-bulu hitam menyamber yang dipegangnya itu Itulah dia si hukuman yang bengis itu Setelah merebut penganan itu Terus saja orang itu mencomot sepotong daging dan diganyang dengan lahap Itu milikku teriak tikhun terus hendak merebut kembali Tapi sekali perantayan itu mendorongnya Tikhun tak sanggup berdiri tegak lagi Ia jatuh terjengkang hingga kepalanya membentur dinding batu Baru sekarang tikhun menjadi jelas bahwa dirinya benar-benar telah berubah seorang cacat Sesudah pipekut dipundak ditembus dan otot kaki dipotong orang Besoknya jik hang tidak kelihatan Hari ketiga juga tidak muncul Begitu pula hari keempat dan selanjutnya Sehari-hari tikhun berharap-harap bisa melihat seng sumo ai lagi Tapi selalu kecewa Dari kecewa menjadi putus asa Sampai belasan hari Tikhun benar-benar seperti orang gila Ia berteriak-teriak dan gembar-gembor Ia bentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga benyut Tapi jik hang tetap tidak kunyung tiba Yang datang adalah siraman air kencing sipir bui dan hadiah gogem mentah si perantayan yang ganas itu Selang setengah bulan lebih Pelahan-lahan tikhun menjadi tenang Tapi sepatah kata pun sekarang tak diucapkan lagi Suatu malam Tiba-tiba datang empat petugas penyara dengan membawa golok Mereka menyarat keluar si berwok yang ganas itu dianggiam Tikhun pikir Apakah dia akan dihukum penggal kepala? Jika begitu malahan lebih baik baginya daripada tersiksa hidup di dalam penyara Dan aku pun takkan diangi aja lagi olehnya Tengah malam Selagi tikhun tidur Tiba-tiba terdengar suara gemerincingnya rantai Keempat petugas bui itu telah mengusur kembali si ganas itu Dari sinar bulan yang menembus masuk melalui lankan besi tikhun dapat melihat muka, tangan dan pundak si berwok itu penuh darah Terang habis dihajar orang hingga babak belur Dan begitu merebah di lantai, si ganas itu lantas tak sadarkan diri Sesudah petugas-petugas penyara pergi, tikhun coba mengamat-amati orang Ia lihat muka, lengan, kaki dan pundaknya penuh luka bekas cambukan Dasar hati tikhun memang welas asih Meski selama ini ia sendiri sering dihajar orang itu Namun melihat keadaannya yang mengenaskan itu Ia menjadi tidak tega Ia menuang sedikit air dari kendi dan diminumkan padanya Pelahan-lahan perantayan itu siuman Dan ketika melihat tikhun Mendadak ia angkat belenggu tangannya dan mengeperuk ke atas kepala pemuda itu Meski tikhun sudah kehilangan tenaga, tapi kegesitannya masih ada Cepat ia mengegos Di luar dugaan serangan perantayanya itu tidak jadi dilontarkan terus Tapi di tengah jalan mendadak memilu ke samping Lalu menghantam ke pinggang tikhun Inilah semacam kajah serangan yang lihai dari ilmu silat Tanpa ampun lagi tikhun terpental jatuh Karena gesekan di antara rantai yang menembus tulang pundak dan belenggunya itu Tikhun sampai meringis kesakitan Saking kejut dan gusar ia terus memaki Orang gila hektometer Kau memakai akal menyiksa diri Kau kira mudah mengelawari aku? Huh, jangan kau mimpi demikian jengek seganas itu sambil terbahak-bahak Tikhun merasa tulang iganya seakan-akan patah Saking sakitnya sampai tak bisa bicara Selang agak lama barulah ia sanggup berkata Orang gila Kau sendiri dalam penyara Apanya yang khawatir diakali orang tiba-tiba perantaian itu melompat maju Ia depak punggung tikhun Menyusul menendang pula beberapa kali di bagian tubuh tikhun yang lain sambil membentak Kulihat usia kau bangsat kecil ini masih muda Belum banyak kejahatan yang kau lakukan dan tentu kau diperintah orang lain kesini Kalau tidak, hektometer Sekali tendang sudah ku mampuskan engka sungguh gusar Tikhun tak terkatakan hingga lupa rasa sakit di badannya Ia pikir dipenyerahkan dan disiksa tanpa bersalah Sudah sangat penasaran Kini mesti dikurung lagi sekamar dengan seorang gila seperti ini Benar-benar sial dangkalan Ketika malam purnama bulan kedua tiba Perantaian ganas itu digiring keluar lagi oleh petugas penyara Setelah dihajar pula kemudian digusur kembali Sekali ini tikhun sudah kapok Ia tidak peduli lagi biarpun luka perantaian itu sangat parah Siapa aduga sikapnya ini pun salah lagi Karena habis dihajar orang, amarah perantaian itu tak terlampiaskan Meski dalam keadaan babak belur Kembali tikhun yang dijadikan sasaran pelampias gusarnya Ia menghantam dan menendang serabutan sambil mencaci maki hingga jauh malam Begitulah maka selanjutnya tiap-tiap menyelang malam purnama Tentu tikhun bermuram doja Sebab ia tahu hari naas baginya pun sudah mendekat Dan memang benar juga Setiap tanggal 15 Yaitu di waktu bulan purnama Tentu perantaian itu diseret keluar untuk dihajar Dan kembalinya lagi-lagi tikhun menjadi giliran dihajar olehnya Untunglah usia tikhun masih muda Badan kuat tenaga besar Meski setiap bulan sekali menderita hajaran Namun ia masih dapat bertahan Cuma terkadang ia suka heran sendiri Tulang pundaku ditembusi rantai dan tenagaku lenyap semua Sama halnya pipekut orang gila ini pun ditembus rantai Mengapa dia masih begini kuat beberapa kali tikhun bermaksud menanya Tapi asal mulutnya mengap sedikit saja Segera ia dipersempukulan dan tendangan oleh orang gila itu Karena itu, selanjutnya sekecap pun ia tidak ajak bicara lagi padanya Dengan begitu beberapa bulan telah lalu dengan cepat Musim dingin berganti musim semi Tikhun dipenyerakan sudah hampir setahun lamanya Lambat laun tikhun menjadi biasa oleh penghidupan dalam penyara itu Rasa dendam dan gusar serta penderitaan badan baginya sudah kebal Selama itu, untuk menghindarkan aniaja perantayan gila itu Selalu ia tidak berani memandangnya Asal jangan mengajak bicara dan sorot metel Tidak kebentrok dengan pandangannya Kecuali di malam bulan purnama Di hari-hari biasa orang gila itu pun tidak mengutik-utik padanya Suatu pagi, belum lagi tikhun mendusin Tiba-tiba ia terjaga oleh suara mencit-citnya burung layang-layang di luar kamar penyara Teringat olehnya di masa kanak-kanak ia suka mengintai ker burung layang-layang membangun sarang Sekonyong-konyong peluh hatinya, ia memandang ke arah burung itu Ia lihat sepasang burung layang-layang itu sudah terbang menyauh melayang lewat di bawah jendela sebuah loteng yang belasan meter tingginya Dalam isinya sering tikhun memandangi gorden jendela di kejauhan itu sambil menduga-duga siapakah gerangan orang yang tinggal di balik jendela itu Tapi jendela itu selalu tertutup, hanya di depan jendela itu setahun suntuk selalu terhias sebuah pot bunga Di musim semi yang semarak itu bunga melati di pot bunga itu sedang mekar Tengah tikhun mengelamun, tiba-tiba didengarnya suara menghela nafas segila itu Hal ini benar-benar sangat mengherankan tikhun Selama setahun itu, orang gila itu kalau tidak tertawa keras, tentu mencaci maki orang Tapi selamanya tidak pernah mendengar dia menghela nafas Apalagi di antara helaan nafasnya itu kedengaran membawa rasa sedih dan lemah lembut pula Tikhun coba memandangnya, ia lihat si gila itu lagi tersenyum-senyum Wajahnya memantulkan rasa melekat, tidak lagi macam si gila yang bengis itu Dan pandangannya lagi menatap pot bunga melati itu Khuatir kalau diketahui orang, lekas-lekas tikhun berpaling tak berani memandangnya lagi Sejak mengetahui rahasia itu, setiap pagi tikhun tentu mengintip sikap si gila itu Ia lihat si gila itu selalu memandangi pot bunga itu dengan rasa lemah lembut Ia memandang terus meski bunga di dalam pot itu sudah berganti menurut musimnya Dalam setengah tahun berikutnya itu, mereka berdua hampir tidak pernah bicara Hajaran di malam purnama pun sudah merupakan acara biasa bagi mereka Tikhun mengetahui asal dirinya tidak membuka suara Maka rasa gusar si gila itu akan agak reda, pukulan dan tendangannya pun lebih ringan Tikhun pikir kalau lewat beberapa tahun lagi tersekap dalam penyara itu Mungkin kira bagaimana harus bicara pun akan terlupa semua olehnya Dan meski si gila itu sangat kasar dan tidak kenal aturan Namun ada juga padahnya, yaitu petugas-petugas Bui sangat takut padanya dan tidak berani sembarangan datang ke kamar penyara itu Segila itu benar-benar seorang yang tidak gentar pada langit dan bumi, setiap orang dimakinya habis-habisan Bila sipir Bobi Mogok tak menghantar daharan padanya, sebagai gantinya ia lantas rebut bagiannya Tikhun Dan kalau kedua-duanya tak diberi makanan, biarpun kelaparan beberapa hari juga si gila itu anggap biasa Sampai tanggal 15 bulan 11 tahun kedua ini, sesudah si gila itu kembali dihajar, tiba-tiba ia sakit panas, dalam keadaan tak sadar ia mengigau tak keruan Sampai-sampai Tikhun mendengar dia sering menyebut nama entah momo atau mau-mau Semula Tikhun tidak berani mengutiknya, tapi sampai besok siangnya, ia dengar si gila mirintih-rintih minta air Karena tidak tega, Tikhun menuangkan air yang diminta dan diminumkan kepadanya sambil berjaga-jaga kalau bogem mentah si gila itu melayang pula Baiknya sekali ini ia minum dengan lancar, setelah menyebut lagi entah momo atau mau-mau, lalu ia terhidur Malamnya, ternyata datang lagi keempat petugas bui dan menyarat keluar si gila untuk dihajar pula Kembalinya suara rintihan si gila itu sudah sangat lemah Terdengar salah seorang petugas bui itu membentak dengan gemas, kau kepala batu dan tidak mau mengaku, biarlah besok kami hajar pula lebih hebat Sudah dua tahun Tikhun hidup sekamar dengan perantaian itu, meski selama itu ia kenyang diania aja olehnya Namun ia pun tidak ingin orang mati disiksa oleh petugas-petugas dobi itu Besoknya, ada beberapa kali Tikhun minumkan air padanya, si gila itu mengangguk-angguk tanda terima kasih Malamnya, benar juga keempat petugas bui itu datang lagi Tikhun pikir kalau sekali ini si gila disiksa pula, tentu jiwanya akan melayang Mendadak Tikhun menjadi nekat, ia melompat maju dan merintangi di ambang pintu penyara sambil membentak Dilarang kalian masuk minggir, Bang Satnaki salah seorang petugas yang berbadan tinggi besar sambil melangkah masuk dan hendak mendorong Tikhun Karena tak bertenaga, sekonyong-konyong Tikhun menunduk terus menggigit hingga kedua jari telunjuk dan manis petugas itu berdarah dan hampir patah Keruan petugas itu menyerit kesakitan dan cepat melompat keluar kamar penyara Saking gugupnya sampai golok petugas itu pun jatuh ke lantai Cepat Tikhun sambar golok orang, menyusul ia membabat kian kemari tiga kali, meski dia tak bertenaga, namun mana berani petugas-petugas itu sembarangan maju Pada lain saat, ketika seorang petugas yang gemuk ajun goloknya hendak meneriang maju, tiba-tiba Tikhun miringkan tubuh ke samping, dengan cepat goloknya membacok ke kakilauan, kerot, tepat paha petugas itu kena dilukai Dengan ketakutan lekas-lekas petugas itu menyatuhkan diri dan lari keluar Dengan tekat banyir darah di kamar penyara itu, apalagi nampak Tikhun mengamuk bagai banteng ketaton, keempat petugas bui itu menjadi jari dan tidak berani sembarangan maju lagi Mereka terus mencaci maki Tikhun habis-habisan dengan segala macam kata-kata kotor Tikhun tidak menggubrisnya, bagai malaikat penyaga pintu, ia jaga pintu kamar penyara itu dengan kuat Ternyata keempat petugas bui itu pun tidak pergi minta bala bantuan, melihat gelagat menyerbu ke dalam takkan berhasil, akhirnya mereka pun tinggal pergi Berturut-turut empat hari sipir bui sama sekali tidak kelihatan, tidak hantar nasi juga tidak kasih air Sampai hari kelima, rasa dahaga Tikhun sudah tidak tahan, lebih-lebih segela itu, bibirnya sampai pecah-pecah saking keringnya tiba-tiba katanya Kau boleh pura-pura hendak membacok mati aku, tentu anak anjing itu akan segera membawakan air Tikhun tidak mengerti apa-apaan itu Tapi akhirnya toh tiada jelatnya, boleh juga dicoba Maka segera ia berteriak-teriak, lekas kasih air, kalau tidak Biar ku mampuskan dulu orang gila ini habis berkata Ia menggosok-gosok punggung goloknya di ruji besi pintu hingga mengeluarkan suara nyaring mirip orang sedang mengasah senjata Eh, benar juga sipir bui itu buru-buru mendatangi sambil membentak-bentak Kau berani mengganggu seujung rambutnya, segera ku tikam seratus ribu kali di tubuhmu Tapi kemudian ia lantas membawakan air minum dan nasi Selesai Tikhun menyuap si gila itu, kemudian ia menanya Sungguh aneh, mereka menyiksa engkau, tapi kuatir pula kalau aku membunuh engkau Apakah sebabnya ini mendadak si gila mendulik? Ia angkat kendi wadah air dan mengetruk kepalanya Tikhun sambil memaki Hektometer, kau pura-pura mengambil hatiku Apakah sangka aku mudah tertipu prak? Kendi pecah dan jidat Tikhun pun melocot dan darah mengucur Dengan bingung ia melompat mundur, pikirnya, penyakit gila orang ini angwat lagi Tapi sejak itu, meski setiap malam purna masih gila itu masih tetap diseret keluar untuk dihajar Namun kembalinya ia tidak membalas hajar Tikhun lagi Cuma kedua orang tetap tidak pasang ngomong, bila Tikhun banyak memandang padanya Tak terhindarlah dari pukulan-pukulan si gila lagi Sampai musim dingin tahun ketiga, harapan keluar penyara Tikhun sudah lenyap Meski dalam mimpi masih sering terbayang suhu dan sumoainya Namun bajangan seng suhu sudah mulai samar-samar Hanya bentuk tubuh sumoai yang montok menghiurkan Raut mukanya yang manis dan matanya yang jeli Selalu masih terbayang olehnya dengan jelas Ia tidak berani mengharap lagi untuk keluar penyerah dan bertemu dengan seng sumoai Namun setiap hari ia tidak lupa selalu berdoa semoga sumoai akan datang menyenguknya pula Untuk mana biarpun setiap hari ia akan dihajar oleh si gila itu juga rela Namun Jik Hang tetap tidak pernah muncul Tapi pada suatu hari telah datang seorang hendak menengoknya Itulah seorang pemuda ganteng cakap dengan baju sutra yang mentereng Hampir Tikhun tidak kenal pemuda itu Ia dengar pemuda itu lagi berkata dengan suara tertawa Tik Su Heng, apakah heng kau masih kenal padaku? Akulah Sim Sia adanya hati Tik Hun berdebar-debar keras Yang dia harap jalah dapat memperoleh sedikit kabarnya Jik Hang Maka cepat tanyanya, dimanakah sumoai ku sebelum menjawab Sim Sia Menyodorkan sebuah keran yang kecil dari luar lankan penyara Lalu katanya dengan tertawa Ini adalah pemberian dari Ban Suso kami kepadamu Orang masih belum melupakan perhubungan di masa dulu Maka di hari bahagianya sengaja minta aku menghantarkan dua ekor ayam Empat potong titek, kaki babi, dan enam belas iris kuku kepadamu Ban Suso, ipar perempuan, yang mana? Hari bahagia apa? Tanya Tik Hun dengan bingung Ban Suso itu tak lain tak bukan adalah nonajik Sumoai mu itu, sahut Sim Sia sambil terbahak dengan mimik wajah yang memuakan Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Ban Soko kami Ia suruh aku menghantar ikan ayam dan kueku padamu Bukankah itu menandakan dia masih ingat pada kebaikanmu dahulu tubuh Tik Hun Sempojongan Ia pegang kencang-kencang lankan penyara dan teriaknya dengan suara gemetar Kau, kau mengacau belu Sumoai, sumoai ku mana dapat menikah dengan orang Siban itu Haha, kembali Sim Sia tertawa Guruku dahulu telah ditikam oleh gurumu Beruntung beliau tidak jadi meninggal Lukanya telah dapat disembuhkan Maka apa yang terjadi dahulu tak diusut lebih jauh Sumoai mu tinggal di rumah kami selama tiga tahun ini Wah alangkah mesranya, boleh jadi, boleh jadi, haha Lain tahun tanggung akan melahirkan seorang orok yang gemuk dan mungil Tiga tahun tidak berjumpa, Sim Sia ternyata sudah meningkat dewasa Bicaranya juga bertambah bangor Sesaat itu telinga Tik Hun seakan-akan mendenging Dan seperti mendengar ia sendiri sedang bertanya Dan dimanakah suhuku siapa tahu Mungkin dia sangka telah membunuh orang Maka melarikan diri sejauh mungkin Masakah dia masih berani pulang demikian Seperti didengarnya Sim Sia menjawab Dan seperti didengarnya pemuda itu berkata pula dengan tertawa Kata Ban Suso, hendaklah kau lapangkan hatimu dan tinggal di dalam penyara Kelak kalau dia sudah punya beberapa anak Boleh jadi dia akan datang menyenguk engkau, bohong kau Bohong kau teriak Tik Hun mendadak dengan burka Berbareng ia lemparkan keranyang penganan tadi hingga isinya berantakan memenuhi lantai Ia lihat di atas setiap potong kueku itu tercetak huruf-huruf merah Tanda selamat pernikahan keluarga Ban Danjik Hendak Tik Hun tidak percaja kepada omongan Sim Sia itu Namun bukti itu membuatnya mau tak mau harus percaja Dalam keadaan samar-samar ia mendengar Sim Sia berkata lagi dengan tertawa Kata Ban Suso, sayang engkau tidak dapat hadir dalam upacara pernikahannya Belum habis ucapannya Tiba-tiba kedua tangan Tik Hun yang terbelenggu itu menyulur keluar lankan penyara Dan tahu-tahu leher Sim Sia terceke Dalam kagetnya Sim Sia terus mirontar-ronta ingin melepaskan diri Namun entah dari mana datangnya tenaga Tik Hun, cekannya ternyata semakin kencang Sim Sia berkau-kau minta tolong Wajahnya dari merah mulai berubah gelap Suaranya mulai serak, kedua tangannya mirontar-ronta, tapi tetap tak bisa melepaskan diri Mendengar suara ribut-ribut itu, datanglah si Pir Bui Cepat tiap pegang tubuh Sim Sia dan dibetot sekuatnya Dengan susah pajah, akhirnya dapatlah jiwa Sim Sia diselamatkan dan buru-buru ngacir Tik Hun mendopro ke lantai dengan lemas Dengan ketawa seperti putus lotresi Pir Bui sedang menyemputi ikan ayam, kaki babi dan kueku yang berserakan itu Namun Tik Hun hanya mendelik doang seakan-akan tidak melihatnya Tengah malam, Tik Hun melepaskan bajunya dan merobeknya dalam potongan kecil-kecil Ia jadikan seutas tambang yang panjang Ia buat sebuah jiratan dan kedua ujung tambang diikatkannya di atas langkan penyara Ia masukkan leher sendiri ke dalam jiratan itu Ia tidak merasakan sedih, juga tidak merasakan gusar Arti orang hidup baginya sudah tamat dan care inilah jalan paling cepat untuk mengakhirinya Ia merasa jiratan tali di leher semakin kencang, napasnya juga main lama makin tipis Selang sebentar, segala apa tak diketahuinya lagi Tapi akhirnya ia dapat merasakan lagi pelahan-lahan Ia merasa seperti ada sebuah tangan menahan di dadanya Tangan itu mengendor dan mengencang terus mengusap dadanya Hidungnya lantas dihembus pula hawa segar Dan entah sudah berapa lamanya, pelahan-lahan barulah ia membuka matanya Dan yang tertampak olehnya pertama-tama adalah sebuah wajah yang penuh berwok sedang memandangnya dengan tertawa lebar Melihat muka si berwok gila itu Tikhun menjadi sangat mendengkol Kurang ajar, selalu kau musuhi aku, sampai aku mencari mati juga kau menggangguku, demikian pikirnya Niatnya hendak bangun untuk adu jiwa dengan orang gila itu Tapi tikhun merasa badannya terlalu lemah, semangat ada, tenaga kurang Maka berkatalah si gila itu dengan tertawa Napasmu sudah putus hampir setengahan jam Kalau aku tidak menolong engkau dengan ilmu tunggu aku Di dunia ini tiada orang kedua lagi yang mampu menghidupkan kau kembali Siapa ingin ditolong oleh kau? Aku justru tidak ingin hidup lagi, sahut tikhun dengan gusar Tapi kalau aku melarang engkau mati, engkau lantas takkan mati Ujar si gila itu dengan senang-senang tiba-tiba ia mepet ke samping tikhun dan membisikinya Ilmu tunggal ini namanya sin chiao keng Kau pernah dengar tidak yang pasti aku hanya tahu kau punya sin keng peh Penyakit otak miring, peduli apakah sin chiao keng segala? Selamanya aku tidak pernah mendengar demikian sahut tikhun dengan marah-marah Aneh juga, sekali ini digila itu ternyata tidak mengambuk pula Sebaliknya malah bernyanyi-nyanyi kecil sambil tangannya kendor kencang Mengusap dadanya tikhun mirip pompa angin yang menyalurkan hawa ke dalam paru-paru pemuda itu Lalu bisiknya pula, terhitung untung juga kau ini Sudah 12 tahun aku melatih sin chiao keng dan baru berhasil menyelesaikan pada 2 bulan yang lalu Coba kalau sebelum 2 bulan ini kau mencari mati, tentu aku tak dapat menolong engkau Tikhun merasa sangat kesal, teringat olehnya jik hang sudah kawin pada banka dan tidak menggubris lagi padanya Sungguh rasanya ia lebih suka mati saja Karena itu ia melototi si gila itu dan berkata dengan gemas Entah dalam jelmaan hidup yang lalu aku berbuat dosa apa padamu Makanya sekarang aku mesti kebentur orang jahat sebagai kau Aku sangat senang, adik cilik Selama 3 tahun ini aku telah salah sangka padamu Kata si gila itu dengan tertawa Maka terimalah permintaan maafku Ting Tian ini Habis berkata, si gila itu terus berlutut ke lantai dan menyurat 3 kali kepada Tikhun Orang gila kata Tikhun sambil menghela nafas dan tidak menggubriskan lagi Tapi tiba-tiba teringat olehnya si gila itu mengaku bernama Ting Tian Selama 3 tahun meringkuk bersama dalam penyara baru sekarang ia mengetahui namanya Karena ketarik, ia coba menegas pula Siapa namamu Ting Tian, si Ting bernama Tian demikian si gila mengulangi Prasangkaku terlalu besar dan selalu pandang engkau sebagai orang jahat Selama 3 tahun ini benar-benar aku telah banyak membuat susah padamu Sungguh aku merasa menyesal, mendengar ucapan orang sangat teratur dan ramah tamah Sedikit pun tiada tanda-tanda orang miring otaknya Maka Tikhun menanya lagi, sebenarnya engkau gila atau tidak? Ting Tian terdiam dengan muram Selang agak lama barulah ia menghela nafas panjang Lalu katanya, sebenarnya gila atau tidak? Aku sendiri tak tahu yang kuharapkan adalah tenteramnya pikiran Tapi bagi penglihatan orang lain, mungkin aku dianggapnya berotak miring Lewat sejenak pula, kembali ia menghibur Tikhun Adik cilik, rasa penasaranmu aku sudah dapat meraba sebagian besar Jikalau orang toh sudah tidak setia lagi padamu Buat apa engkau mesti memikirkan wanita itu? Seorang laki-laki sejati mengapa takut tidak bakal mendapat istri? Apa sulitnya bila kelak engkau ingin mencari seorang istri yang berkali-kali lebih baik Daripada sumo aimu itu mendengar urayan itu Rasa susah selama beberapa tahun tersekam dalam hati Tikhun itu Seketika meletuslah bagai air bah membanyir Ia merasa pedih sekali, air matanya bercucuran Sampai akhirnya, ia terus menangis sambil jatuhkan diri di pangkuan Ting Tian Ting Tian merangkul pemuda itu sambil pelahan-lahan mengusap rambutnya Ia tahu sesudah menangis barulah rasa hati pemuda itu bisa berkurang dari kesedihan dan melenyapkan keinginnya mencari mati Tiga hari kemudian, semangat Tikhun sudah banyak pulih Ting Tian mulai banyak bercakap dan bergurau bersama dia dengan suara lirih Tertadang ia pun menceritakan kejadian-kejadian menarik di kalangan Kangowo Untuk menghilangkan rasa kesal Tikhun Tapi bila sipir bui menghantarkan daharan Tetap Ting Tian bersikap galak terhadap Tikhun dan mencaci maki sebagaimana sebelumnya Seorang musuh yang tadinya selalu menyiksa kini mendadak berubah menjadi seorang kawan karib Pabila perasaan Tikhun tidak tertekan oleh karena soal Ji Hang menikah dengan orang lain Tentu penghidupan di dalam penyerah sekarang boleh dikata merupakan sorga baginya Kalau dibanding selama tiga tahun yang sudah lalu itu Pernah juga Tikhun menanya Ting Tian mengapa dahulu dirinya disangka orang jahat Dan mengapa mendadak mengetahui hal yang sebenarnya Maka Ting Tian menjawab Sebab kalau engkau benar-benar orang jahat Pasti tidak menggantung diri mencari mati Aku telah membiarkan napasmu sudah putus hingga tubuhmu sudah hampir kaku Baru turun tangan menolong engkau Di jagad ini kecuali aku sendiri Tidak ada seorang lagi yang tahu bahwa aku sudah berhasil menjakinkan ilmu Xin Xiaokeng yang hebat itu Dan kalau aku tidak memiliki ilmu sakti itu Betapapun tak dapat menolong engkau Oleh karena kau benar-benar membunuh diri Dengan sendirinya bukanlah orang jahat yang hendak mengakali diriku Sebagaimana aku sangka semula Kau menyangka aku hendak mengakali engkau Sebab apakah itu tanya Tikhun heran Namun Ting Tian hanya tersenyum tanpa menjawab Tikhun Untuk kedua kalinya Tikhun menanya lagi dan tetap tidak mendapat jawaban Maka ia pun tidak menanya lebih jauh Setiap hari Ting Tian hanya memijak dan mengurut Tikhun Hingga kesehatan pemuda itu kembali dengan sangat cepat Satu malam dengan bisik-bisik Ting Tian berkata kepada Tikhun Ilmu Xin Xiaokeng yang ku miliki ini adalah ilmu yang sangat bagus dan paling kuat lewekangnya di dunia ini Biarlah mulai hari ini juga aku mengajarkan padamu Engkau harus mengingatnya dengan baik-baik Tidak, aku tak mau belajar Sahut Tikhun menggeleng kepala Ting Tian menjadi heran Kesempatan baik yang susah dicari ini mengapa tak mau engkau gunakan? Kata Tikhun, penghidupan seperti ini adalah lebih baik mati Pula selama hidup kita rasanya juga tiada harapan bisa keluar dari sini Biarpun memiliki ilmu silat setinggi langit juga tiada gunanya Haha, ingin keluar penyara Apa susahnya ujar Ting Tian dengan tertawa? Marilah aku mulai mengajarkan kunci dasarnya kepadamu Kau harus mengingatnya baik-baik akan tetap piwat tak Tikhun sangat kepala batu Keinginannya mencari mati pun belum lenyap Sekali bilang tidak mau belajar, tetap ia tidak mau Ketika Ting Tian menguraikan kunci pelajarannya Tikhun terus menutup telinganya dan meringkuk tidur Sungguh geli dan dongkol pula Ting Tian Tapi tidak berdajah juga Saking geregetannya ia menjadi ingin menghajar lagi pemuda itu seperti dulu Selang beberapa hari kemudian Malam bulan purnama sudah mendekati lagi Perasaan Tikhun kepada Tiang Tian sekarang sudah seperti sobat baik Maka diang diam ia berkhawatir baginya Rupanya Ting Tian dapat menerkap perasaan pemuda itu Katanya, Tik Hian Tit Setiap bulan aku akan disiksa seperti biasa Sekembalinya aku di sini Aku pun akan tetap membalas hajar engkau Jangan sekali-sekali kita kelihatan bersahabat Sebab hal mana akan tidak menguntungkan kita berdua Sebab apakah tanya Tikhun Pabila mereka curiga engkau sudah menjadi kawanku Pasti kau akan disiksa dengan kera-kera keji Untuk memaksa engkau menanyakan sesuatu rahasia padaku Tapi kalau aku tetap memukul dan memaki engkau Tentu kau akan terhindar dari siksaan badan yang kejam Terima kasih telah menonton